Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan Kita tidak boleh mencari atau menjemput bahaya dan juga tidak boleh menularkan bahaya itu kepada orang lain. Jangan sampai kita menjemput bahaya, kita berkerumun di suatu tempat termasuk di tempat-tempat ibadah. Itu sangat berpotensi untuk kita membahayakan diri kita dan juga orang lain. Walatulku biaidikum ilat tahlukah, janganlah engkau melemparkan dirimu dalam kehancuran. Oleh karena itu, meskipun kita sama-sama memahami dan menyadari betapa pentingnya dan betapa mulianya berada atau beribadah di masjid, akan tetapi dalam konteks seperti sekarang ini, wajib hukumnya bagi kita untuk tetap berada dan beribadah di rumah. Mari kita maksimalkan untuk beribadah di rumah. Pada bulan Ramadan, insya Allah, kita menganjurkan agar tidak ada buka puasa bersama yang biasa sering kita laksanakan di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta, keluarga. Kita menghimbau agar kita tidak lagi melaksanakannya. Kita tidak melaksanakan tarawe bersama, kita melaksanakan di rumah saja. Karena sangat berpotensi untuk kita menularkan atau ditularkan ketika kita berkumpul bersama di masjid. Kualitas ibadah kita, insya Allah, tidak akan berkurang dengan kita berada di rumah atau kita berada atau beribadah di rumah. Kualitas ibadah kita tidak hanya ditentukan oleh lokus di mana kita beribadah, Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas ibadah kita ditentukan oleh keikhlasan kita, ditentukan oleh kehusuan kita, ditentukan oleh kesucian jiwa kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Allah SWT berfirman tentang keikhlasan. Kesucian jiwa, keikhlasan dan kehusuan menentukan kualitas ibadah kita. Oleh karena itu, meskipun kita beribadah di rumah, kita berharap, insya Allah, kualitas ibadah kita tidak berkurang. Ibadah adalah sarana, instrumen, medium kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Dengan berada di rumah, kita bisa bersama keluarga kecil kita, keluarga inti kita, istri, suami dan anak kita. Kita sama-sama bermunajat, bertafakkur, berdoa kepada Allah SWT. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Seluruh anjuran pemerintah kita taati, karena kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan adalah inti daripada syariat. Inna ma wudiatis syariat li maslahatil anam. Sesungguhnya syariat itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga di rumah. Kita menerangi rumah kita dan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini kita kurang membaca Al-Quran di rumah. Mungkin selama ini kita tidak buka bersama dengan keluarga di rumah. Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan COVID-19 ini membawa berkah buat kita semua. Sehingga kita bisa beribadah bersama keluarga. Kita bisa bermunajat. Memohon ampun kepada Allah. Semoga Corona virus ini segera berlalu. Kita sama-sama ketahui bahwa sesungguhnya tidak ada yang terjadi di dunia ini. Melainkan izin dan sepengetahuan Allah SWT. Jika Allah menghendaki sebuah kemudaratan bagi kamu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi. Begitupulah sebaliknya. Oleh karena itu mari kita berusaha. Dan wajib hukumnya kita mengikuti ancuran pemerintah. Physical distancing. Sebagaimana menjadi keharusan bagi kita semua. Tetapi tentu sebagai negara bangsa yang religius. Sebagai umat beragama. Di samping kita mengikuti ancuran pemerintah. Dengan pendekatan saintifik, akademik dan empiris. Kita harus terus juga melakukan berdoa, bermunajat, bertafakur kepada Allah SWT. Semoga Corona virus ini segera berlalu. Bulan Ramadan tiba dan Corona virus berlalu. InsyaAllah. Selanjutnya sekali lagi saya ingin mengajak kita semua. Mari kita mantapkan hati kita. Mari kita ikhlaskan. Kita yakini bersama bahwa berada di rumah, beribadah di rumah adalah sebuah keharusan dan pilihan yang harus kita ambil. InsyaAllah Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Ahmad Yuryanto. Selaku jurubicara penanganan COVID-19. Saya persilahkan Pak Ahmad Yuryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang secara terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga di bawah Koordinasi Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang pertama, pemerintah memiliki prioritas dalam mengatasi pandemi ini, yaitu prioritas di bidang kesehatan dan prioritas di bidang dampak yang dipunculkan di luar kesehatan. Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bekerja berdasarkan pada enam arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19. Yaitu yang pertama, pengujian sampel dilaksanakan secara masif, disertai dengan kontak tracing atau pelacakan kontak dekat dengan kasus yang positif secara lebih agresif dengan melibatkan seluruh aparat pemerintahan di daerah. Baik aparat pemerintahan desa, RT, RW, ataupun dengan unsur kepolisian dan TNI. Ini tujuannya adalah untuk secara komprehensif kita bisa menemukan kontak tracing dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut, sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif atau kasus yang kita duga memiliki kejala ke arah positif, bisa kita tindaklanjuti dengan isolasi yang ketat. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk membatasi kasus positif yang kita yakini sebagai sumber penularan bisa kita batasi. Agar tidak berkontraksi dengan kelompok rentan sehingga menimbulkan penularan yang baru. Kita sudah bisa menguji sampai dengan 17.900 sampel pada hari ini. Kita akan terus meningkatkan kapasitas ini. Kemudian arahan yang kedua adalah bahwa layanan konsultasi medis diharapkan bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Ini ditujukan adalah untuk mengurangi pergerakan menuju ke rumah sakit yang sudah barang tentu akan meningkatkan resiko terjadinya penularan. Telah banyak layanan telemedisin yang disiapkan oleh pemerintah, oleh swasta yang terintegrasi bersama-sama. Oleh karena itu kita harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi resiko terpapar penyakit ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi harus dilaksanakan secara efektif, secara detail, secara baik dan transparan kepada semua pihak. Kita berharap bahwa masyarakat memahami betul pada tataran sampai dengan operasionalnya dari arahan-arahan, dari pedoman-pedoman, dari petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, sudah barang tentu disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi ini harus muncul pada masyarakat. Penegaan hukum akan dilaksanakan dengan bantuan aparat negara. Ini tujuan kita agar pedoman-pedoman, agar instruksi dan arahan yang sudah kita buat bisa dilaksanakan dengan disiplin. Hanya ini modal utama kita untuk memutus rantai penularan. Kemudian yang kelima, semua pihak diminta untuk memberikan jaminan atas kelancaran arus logistik. Ini menjadi penting karena bagaimanapun juga pada kebutuhan logistik yang harus disebar mulai dari pusat sampai daerah dan dari gudang-gudang logistik sampai dengan sampai ke daerah harus tetap berjalan dengan lancar, tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu semua pihak harus memberikan jaminan ini. Kemudian yang terakhir, kebijakan stimulus ekonomi yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran. Kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tetap sasaran dan berfokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, kami berterima kasih atas kesabaran dan kemauan bekerja sama karena kesabaran dan gotong royong kita saat ini sedang diuji. Mari kita siapkan stamina sosial kita dalam menghadapi ujian yang tidak ringan ini. Oleh karena itu sudah pada saatnya tenggang rasa, gotong royong, dan saling melindungi yang merupakan jati diri bangsa Indonesia saat inilah kita tunjukkan. Saat inilah kita buktikan. Saudara-saudara, tantangan risiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat. Oleh karena itu, mari pastikan kita tidak perlu lagi menambah beban psikologis kita atas berita-berita dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informasi terus-menerus melakukan pendeteksian terhadap sebaran-sebaran berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang berada di internet. Sudah ribuan sebaran hoaks yang muncul di jejaring internet kita. Penegak hukum dalam hal ini Polri tengah menangani permasalahan ini dan terus akan melakukan penindaan terkait dengan sebaran berita yang justru hanya menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan ketidaktenangan pada masyarakat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap untuk berada dalam jalur informasi yang benar, jalur informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, jalur informasi yang resmi diberikan oleh pemerintah dan diberikan oleh para ahli. Banyak online yang bisa kita akses, banyak informasi yang bisa kita akses, baik di covid19.co.id, hotline 119, whatsapp covid19, halo kemkes di 15567, serta banyak sekali layanan aplikasi online dan layanan-layanan telemedicine yang lainnya. Secara rutin, siaran TVRI dan RRI yang juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya memberikan informasi tentang covid19 ini. Inilah yang harus kita jadikan pegangan, inilah yang harus kita jadikan pedoman di dalam kaitan untuk mendapatkan informasi dengan baik. Terakhir, data kinerja kita terkait dengan pendataan kasus covid, pertanggal 17 April, pukul 12.00 WIB. Uji laboratorium yang kita sudah laksanakan sekarang sudah aktif lebih dari 34 laboratorium dan sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan menambah lagi dan menyeluaskan sebarannya. Spesimen yang diperiksa sudah lebih dari 42.000, kasus yang diperiksa lebih dari 37.000, hasil positif sampai dengan saat ini pada pukul 12.00 tadi adalah 5.923 orang, hasil negatif 31.211 orang. Sementara kewaspadaan kita terhadap orang dalam pemantauan yang kita betul-betul harus perhatikan ada lebih dari 173.000, pasien dalam pengawasan ada 12.610 yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan PCR yang real time. Konfirmasi positif covid-19 adalah 5.923. Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kasus meninggal 520 orang. Seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak, 34 provinsi. Kabupaten-kota terdampak ada 214 kabupaten. Kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah berada di DKI Jakarta, 204 pasien. Di Jawa Timur, 94 pasien. Sulawesi Selatan, 43 pasien. Jawa Barat, 41 pasien. Bali dan Jawa Tengah, sama-sama 36 pasien. Namun total di 29 provinsi yang lainnya jumlahnya adalah 607 pasien. Rincian itu bisa kita bagi sebagai berikut kasus terkonfirmasi positif. Pada hari ini sebanyak 407 pasien. Sehingga jumlahnya menjadi 5.923 pasien. Pasien sembuh ada 59 pasien, sehingga total menjadi 607 pasien. Pasien meninggal 24 orang, sehingga menjadi 520 pasien. Saudara-saudara, ini gambaran yang harus kita lihat secara utuh. Bahwa penularan masih terus terjadi. Ini sudah menjadi bencana nasional. Oleh karena itu mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius. Karena ini adalah masalah kita bersama. Hanya kita secara bersama-sama yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Mari kita seberluaskan dan laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Maskerku melindungi kamu, dan maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan diskriminatif terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dan kita tidak boleh menolak jenazah COVID-19. Tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri kita. Makan yang bergisi, sabar dan tenang. Istirahat yang cukup dan teratur. Tidak panik dan jaga hati kita tetap gembira. Jaga jarak, pakai masker. Jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Gotong, royong, dan persatu melawan COVID-19. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke keluarga. Rumah adalah benteng kita. Kita harus mewaspadai pada pola-pola pancaroba seperti saat ini, secara klasikal kita bisa mendapatkan gambaran peningkatan pasien demam berdarah. Oleh karena itu, inilah saat yang paling baik bagi kita untuk tetap bersama di rumah. Bersama keluarga, kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Bersama keluarga, kita lakukan pemantauan jetik di rumah kita. Bersama keluarga, kita jaga kebersihan. Karena kita pahami, infeksi demam berdarah dan infeksi COVID-19 apabila terjadi bersamaan, ini akan menyulitkan kita. Akan menambah jumlah kesakitan dan tidak menutup akan meningkatkan jumlah kematian. Oleh karena itu, ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Mari berada di rumah bukan hanya untuk menghindari penularan COVID-19, tapi berada di rumah juga sekaligus untuk membasmi, memberantas sarang nyamuk. Karena kita akan berhadapan dengan infeksi yang lain, yang secara iklim, secara cuaca, memberikan gambaran yang meningkat di musim-musim pancaroba. Waspada terhadap demam berdarah. Di rumah, lakukan pembersihan-pembersihan sarang nyamuk. Kita lakukan ini dengan keluarga kita bersama-sama. Kita bisa, karena kita bisa menjadi teladan untuk lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain. Kita bisa menjadi pahlawan untuk tetangga-tetangga kita. Oleh karena itu, yakinlah, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah akan meriduhi upaya kita. Kita pasti bisa, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Dan masalah, catnya retak. Gunakan cat tembok eksterior SunGuard All-in-One. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Karena molekulnya aktif melindungi tembok. 15 tahun cat tembok eksterior SunGuard All-in-One. Biar tenang, tarik nafas. Indomikuwa, hangatnya endes. Hmm, bikin nyaman di rumah. Bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama. Polkan ibadah Anda selama bulan puasa. Polisilain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Polisilain, solusi sakit mah dan kembung. Udah tiga hari belum BAB. Mikrolaks, pengatasi susah BAB. Gimana semelitnya? Sudah lancar dan higienis penggunaannya. Mikrolaks, nyaman masuknya lancar keluarnya. Mikrolaks mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Antangin JRG. Dengan jahe yang berkualitas, royal jelly, dan ginseng. Formula Triple Action JRG mampu membantu menjaga daya tahan tubuh. Antangin. WSWS, bablas angini. Mojo Stamina Ambition Passion Style Talent Charm And Charisma Seven Essential Herbs to Sport Meal Stamina Herbu Mojo Coba yuk. Oh, batu. Oh, beherbal aja. Oh. Oh, beherbal. Cara herbal, peredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. Oh, beherbal. Pastikan imun terjaga. Minum stimuno forte. Penjaga sistem imun. Pastikan imun terjaga. Minum stimuno sirup. Penjaga sistem imun. Pilihan aman. Penjaga imun. Minum stimuno. Penjaga sistem imun. Anak-anak-anak-anak-anak. 607. Selain itu juga, Ahmad Yudianto mengajak kepada masyarakat untuk tetap waspada. Akan ada yang peredaran hoax COVID-19 yang masih marak di antara masyarakat. Selain itu juga sebelum dari Ahmad Yudianto pun ada penyampaian pemaperan dari Kamarudin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yang mengajak kepada pemerintah juga, kemudian juga masyarakat, dimana mengimbau dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah Ramadan di rumah. Dan kami akan lanjutkan informasi tadi dalam program selanjutnya di Meteor TV Pemirsa. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk jaga daya tahan tubuh, namun lebih tidak perih di lampu. Kini dengan kemasan baru. Biar tenang, tarik nafas. Indomikuwa, hangatnya endus. Hmm, bikin nyaman di rumah. Mojo, istamina, ambisian, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbum Mojo. Pastikan imun terjaga. selamat menikmati. Selamat menikmati. sesuai protokol kesehatan. Sesaat lagi, Metro hari ini bersama Zakia Arfan. Inilah Headline News. Selamat menikmati. Sejumlah pengendara yang berasal dari kota penyaga diperiksa suhu tubuhnya. Petugas pun menyemprotkan cairan disinfektan pada kendaraan yang tengah melintas di jalan raya. Sehari jalan pembelakuan PSBB Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta wali kota Makassar Iqbal Soaib untuk segera membuat peraturan wali kota. Perwali harus dibuat untuk merinci aturan bagi masyarakat selama PSBB berlangsung. Perwali ini harus dibuat. Dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa penekanannya di situ. Karena ini juga terhadap penegakan law enforcement. Sehingga kita butuh satu minggu sosialisasi. Baru kita tentukan penetapannya kapan kita mulai. Supaya semua bisa disiplin menjalankan. Jangan sampai ada yang disolasi, yang lain adalah berkeliaran. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah persiapan jalan pembelakuan PSBB di kota Makassar. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan Zevanya Sara. Langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Zevanya, apa saja persiapan Pemkot Makassar jalan pembelakuan PSBB? Ya Alka, sejumlah persiapan kini tengah dilakukan. Baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Makassar sebelum memperlakukan PSBB di kota Makassar. Seperti dengan melakukan pembahasan mekanisme ataupun regulasi untuk penerapan PSBB di kota Makassar yang dibahas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah kota Makassar dan seluruh jajaran Forkopimda yang nantinya mekanisme tersebut ini akan diterbitkan melalui peraturan wali kota pemerintah kota Makassar. Selain itu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama TNI Polri ini menyiapkan dapur umum berupa mobil yang terletak di Makobrimob Polda Sulsel yang terletak di jalan KS Tubun kota Makassar. Dapur umum ini nantinya akan menyiapkan makanan dan dibagikan secara gratis bagi para warga kota Makassar yang ekonominya ini terdampak akibat COVID-19. Dapur umum ini rencananya akan dioperasikan secara optimal ketika PSBB di kota Makassar sudah diterapkan dan ditargetkan setiap harinya ini dapat membuat 600 hingga seribuan bungkus makanan siap dikonsumsi. Alka? Ya, saya fanya dari pantauan Anda kapan PSBB ini mulai diterapkan di Makassar? Ya, Alka, sejauh ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari pemerintah kota Makassar terkait kapan persisnya PSBB di kota Makassar ini diterapkan secara resmi meskipun pemerintah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini telah mengeluarkan isin untuk menerapkan PSBB di kota Makassar. Karena memang, Alka, saat ini pemerintah sedang dalam tahap penyusunan peraturan wali kota untuk mekanisme pelaksanaan PSBB. Dan meskipun demikian, Alka, informasinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah kota Makassar ini akan melakukan tahapan sosialisasi pelaksanaan PSBB kepada warga kota Makassar yang rencananya ini akan dilakukan sebelum nantinya PSBB ini secara resmi diterapkan. Dan sementara itu juga suasana kota Makassar jelang pemberlakuan PSBB ini masih terpantau ramai baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Dan kami juga memantau salah satu daerah perbatasan kota Makassar dengan Kabupaten Goa ini tidak ada penjagaan yang cukup ketat namun dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan pengecekan suhu tubuh baik itu dari maupun yang menuju kota Makassar. Demikian Alka kembali ke Anda di studio. Baik, Zeva Nyasara kami akan terus menunggu update informasi dari Anda selamat petugas kembali. Demikian headline-nya saat ini pemisah sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Zakia Arfan untuk Anda. Kulihat Ibu Pertiwi Kami datang berwakti Lihatlah putera puterimu Menggembirakan Ibu Ibu kami tetap cinta Putramu yang setia Menjaga harta pusaka Untuk dosa dan bangsa Terima kasih telah menonton! Selamat sore pemirsa Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Zakia Arfan Sejumlah informasi akan kami hadirkan hingga 1,5 jam ke depan dan berikut adalah informasi utama dalam Metro hari ini Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta dipastikan akan diperpanjang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari Sebanyak 46 tenaga medis rumah sakit karya di Semarang positif corona diduga akibat minim melindungi diri dan tidak jujurnya pasien dalam pemeriksaan Setelah puncak pandemi COVID-19 sudah dilewati oleh Tiongkok kini pemerintah Tiongkok terancam adanya gelombang kedua COVID-19 Pemirsa di saat pemerintah dan aparat kepolisian fokus pada pandemi virus corona kondisi ini dimanfaatkan bandar dan pengedar narkoba melakukan aksinya Di Bandara Soekarno-Hatta pengedar berupaya menyelundupkan 2 kg lebih sabu di dalam kemasan botol bedak Sementara di Jambi sabu 42 kg diselundupkan di dalam bodi mobil Polisi sudah mencurigai gerak-gerik pelaku berinisial MK dan AMP saat membawa barang bawaan berupa 16 botol besar bedak kosmetik Mereka diketahui berangkat dari Bandara Kuala Namu Deliserdang dan akan menuju sebuah hotel di Cipondoh Kota Tangerang Petugas yang sudah mencurigai kedua penumpang pesawat ini membututinya hingga di hotel tersebut Di saat itulah petugas menangkap kedua pelaku serta satu orang pelaku lagi berinisial IY yang merupakan komplotan mereka Sabu seberat 2 kg lebih senilai 2,5 miliar rupiah disita polisi Sementara itu di Jambi pengedar narkoba beraksi mengedarkan sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam bodi mobil 39 paket sabu dengan total berat 42 kg disita polisi dengan cara membongkar bodi mobil polisi sudah mencurigai keberadaan mobil ini sejak dari pekan baru Riau sesaat tiba di Jambi polisi terus memantau pemesan mobil yang ternyata seorang wanita berinisial MP berusia 19 tahun MP ditangkap di rumah pelaku di perumahan Citra Raya Siti Jambi MP mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa atas permintaan seorang bandar yang masih diburu polisi ia dijanjikan upah sebesar 15 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut kepada seseorang Pol Jambi menyatakan tetap mewaspadai aktivitas para bandar yang memanfaatkan kesempatan di saat polisi juga fokus pada menjaga situasi wilayah di saat pandemi COVID-19 berbekal keinginan untuk membantu tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri untuk menanggulangi COVID-19 seorang anak sekolah dasar di Dayah Kolot Kabupaten Bandung Jawa Barat menyumbang uang hasil tabungannya selama 9 bulan dalam celengannya dengan ditemani oleh ibunya Mohamad Hafid siswa sekolah dasar ini mendatangi Mapol Sekta Dayah Kolot Kabupaten Bandung Jawa Barat kedatangan bocah berusia 9 tahun ini untuk mendonasikan uang hasil tabungannya selama 9 bulan dalam celengannya untuk dipakai membeli keperluan alat medis sebelumnya uang tabungan tersebut oleh Hafid dikumpulkan untuk membantu pernikahan kakaknya dimana uang itu merupakan uang jajan yang disisihkan pemberian orang tuanya total uang yang berada dalam celengan anak ini sebanyak 453.300 rupiah Hafid berharap pandemi corona cepat teratasi dan ia bisa kembali sekolah dan bermain dengan teman-temannya pemirsa pemirsa petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta masih saja menemukan tempat usaha yang nekat beroperasi seiring berjalannya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBP petugas pun kemudian menutup paksa tempat usaha mereka satu persatu petugas Satpol PP menyisir tempat usaha yang berada di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat petugas mendapati sebuah bengkel yang masih nekat membuka tempat usahanya meski petugas telah memberikan imbauan untuk menutup tempat usaha mereka petugas akhirnya menutup paksa bengkel tersebut dan tidak hanya bengkel di kawasan Rawasari Jakarta Pusat sejumlah toko yang menyediakan bahan bangunan dan keramik turut di sweeping petugas selain menutup paksa tempat usaha petugas juga mendapati sejumlah restoran yang masih nekat menyediakan fasilitas makan di tempat bagi pengunjungnya meski melanggar aturan yang berlaku petugas hanya memberikan imbauan kepada pemilik restoran pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta telah berjalan selama satu pekan sejak diterapkan pada Jumat 10 April banyak warga yang masih berada di luar rumah dan mengabaikan ketentuan PSBB Gubernur DKI Jakarta Anies pun mengakui pelaksanaan PSBB tidaklah mudah sudah sepekan DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai epicentrum COVID-19 Jakarta menjadi wilayah pertama yang memperlakukan PSBB setelah mendapat restu dari pemerintah pusat hari pertama penerapan PSBB pada Jumat 10 April Jakarta layaknya kota mati aktivitas warga di sejumlah jalan-jalan di Ibu Kota begitu sepi sayangnya selang beberapa hari aktivitas Ibu Kota mendadak padat misal saja keramaian penumpang KRL di setiap stasiun yang melintasi Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensinyalir padatan di stasiun itu akibat masih adanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi padahal bukan perusahaan yang dikecualikan dalam PSBB KRL tetap penuh kendaraan umum tetap penuh karena perusahaannya tetap beroperasi Pelanggaran ketentuan PSBB lainnya juga masih ditemukan di jalan-jalan utama sebagian wilayah DKI Jakarta Seperti masih banyaknya pengendara sepeda motor yang belum menggunakan masker Petugas juga masih menemukan pengendara roda 4 yang membawa penumpang melebihi jumlah maksimal 50% dari kapasitas kendaraan Dalam rapat dengan Timos COVID-19 DPR RI Kamis kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan hampir pasti PSBB di Ibu Kota diperpanjang Pembatasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 itu diperlakukan 14 hari padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang Maka kembali lagi sukses tidaknya PSBB bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat PSBB memang tidak mengenakan namun akan lebih tidak enak jika penularan virus corona semakin tidak terkendali Kini menjadi tugas kita bersama untuk memastikan PSBB di DKI Jakarta tidak sia-sia Tim Diputan Metro TV Pemirsa Warga di RW 07 Bukit Gading Indah Kelapa Gading Barat Jakarta Utara mengembalikan 22 paket bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta dikarenakan warga merasa bantuan ini tidak tepat sasaran dan ada warga yang lebih membutuhkan seperti inilah pemirsa kondisi perumahan di lingkungan RW 07 Bukit Gading Indah Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara warga di perumahan ini mengembalikan 22 paket bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta hal ini dikatakan Nurah Kelapa Gading Barat Abdul Buang di kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara pada Jumat Siang warga RW 07 Kelapa Gading Barat yang mengembalikan 22 paket bantuan sosial ini dikarenakan wilayah RW 07 Kelapa Gading Barat merupakan permukiman elit Kelapa Gading dan merupakan warga yang mampu sehingga pihak RW 07 langsung mengembalikan paket bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta yang saat itu disalurkan oleh PD Pasar Jaya menurut Lurah Kelapa Gading Barat Abdul Buang warga RW 07 ini bukan menolak bantuan sosial tetapi mengembalikan bantuan sosial karena di permukiman ini merupakan komplek perumahan elit Kelapa Gading RW 07 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara saya jelaskan di sini pertama ingin saya meluruskan Pak Gubernur ini bukan menolak sebenarnya justru warga itu memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur yang telah memberikan pengertian dan memperhatikan warganya itu sebenarnya bukan menolak sekarang bukan menolak ya justru warga ini memberikan kembali kepada Pak Gubernur untuk memberikan ke masyarakat yang lebih layak karena untuk warga kami di RW 07 ini ya notabene-nya mampu kan ya yang boleh dikatakan mampu Pemirsa Tangis Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani pecah ketika mengajak warganya untuk bersama dan disiplin memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara tetap beribadah di rumah masing-masing informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi hari kita sama-sama tunjukkan dan kita perlu doa siapa tahu dengan doa sendiri doa dengan tempat keluarga Bapak Ibu untung Antangin JRG dengan jahe yang berkualitas Royal Jelly dan Ginseng Formula Triple Action JRG mampu membantu menjaga daya tahan tubuh Antangin WSWS Bablas Angine Taukah Anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah Minum Ensure Nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan pendah laktosa kekuatan untuk aktif sepanjang hari Ensure Minyak angin aroma terapi Fresh Care Hot Panasnya lebih terasa So hot and refreshing Fresh Care Hot Panasnya benar-benar bikin fresh kami melindungi tubuh mereka sebelum menjadi bintang melindungi fisik mereka sebelum berprestasi melindungi mereka melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami untuk melindungi kealamian mineralnya sebelum menjadi aqua untuk melindungi Anda aqua terlindungi untuk melindungimu aduh aduh ototku jadi nyeri gara-gara kamu Aladin oh ratu nyeri otot pegalinu pake koyo cabai dong wah aku udah sembuh panasnya mantap dia mengeluarkan sesuatu ternyata oke plus oke plus kini semua gini oke anti air semangat kuat blasternya berpori teksturnya elastis mas ekor masuk mas ekor oke plus oke lalu lah madu teje kalau panas dalam saryawan bisa madu teje panas dalam minum bila terkuk madu teje panas dalam madu plus herbal dari bahan alam bantu redakan panas dalam madu teje panas dalam hanox jalankan duniamu yang ayo yang stop jangan keluar rumah di rumah aja hidupmu gak akan jadi lambong tetap terhubung tetap aman bersama para Kartini Indonesia Journey mengajak Anda ke Bali dan melihat akar pulau dewata yang sesungguhnya Bali mencari tahu bagaimana musibah menjadi berkah lewat erupsi Gunung Agung serta melihat perubahan sebuah desa menjadi desa peduli ekosistem laut Journey Spesial Hari Kartini Bali Besap jam 10 pagi sehari jelang diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar sejumlah ruas jalan di kota Tangerang masih ramai selain itu arus kendaraan dari Tangerang menuju Jakarta juga terpantau ramai pantauan terkini kondisi lalu lintas di perbatasan kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang merupakan salah satu dari 48 checkpoint tepatnya di jalan MH Tamrin yang mengarah ke dalam kota Tangerang kondisinya ramai lancar meskipun kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi mobil dan motor namun sejumlah kendaraan angkutan umum dan pengangkut barang seperti truk dan mobil box juga terlihat melintas sementara itu di perbatasan kota Tangerang dan Jakarta yakni di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat yang juga menjadi titik checkpoint arus kendaraan yang melintas dari kota Tangerang menuju dalam kota Jakarta terpantau ramai dari hasil pantauan petugas kepolisian sejak pukul 7 hingga 8 pagi sudah lebih dari 5.000 pengendaraan motor melintas sementara jumlah mobil pribadi sebanyak 597 unit mobil angkutan umum 75 unit dan truk sebanyak 131 unit Wali kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmidiani memohon warganya khususnya umat muslim agar sementara waktu tidak melaksanakan sholat jumat dan sholat berjamaah pernyataan Ayrin ini disampaikan saat melaksanakan rapat secara online dengan sejumlah pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM setangerang selatan pada kamis kemarin di kantor Kanwil Kemenak Tangerang Selatan Tangerang Selatan itu dikabel oleh Allah jadi sekali lagi saya bermohon di dalam Fikon ini kebersamaan dan disiplin bersama penting Pak karena keberhasilan kita memutus mata rantai kebersamaan dan disiplin bersama-sama mohon maaf saya agak agak emosional karena karena saya meyakin nih pasti ada hikmahnya Pak dan saya yakin dan kita harus optimis walaupun semua dunia dikisahatan menyatakan bisa saja lama bisa saja dua bulan bisa saja tiga bulan ikhtiar perlu kita lakukan walaupun mungkin apa yang saya sampaikan ini melesetan yang lainnya saya mengutip apa yang Pak Ustadz pernah bilang kepada saya pada sesuatu acara berpikirlah yang baik-baik berkatalah yang baik-baik niatkanlah baik-baik positiflah selalu itu menjadi sebuah doa yang akan dikabul oleh Allah dan habis untuk mengetahui kesiapan pemerintah kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar pada esok hari sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni selamat sore Pak Benyamin jadi seperti apa persiapan dan strategi untuk penerapan PSBB esok ini selamat sore Mbak jadi sejak peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2020 sudah disahkan oleh Ibu Wali Kota sebelum dan sampai dengan hari ini sosialisasi atas materi-materi di dalam peraturan Wali Kota itu terus dilakukan secara masif langsung oleh Ibu Wali Kota sendiri kepada berbagai pihak 700 lebih pengurus RW langsung mengadakan tikon dengan Ibu Wali Kota demikian juga dengan unsur-unsur stakeholder yang ada di Tangerang Selatan perguruan tinggi dan seterusnya kemudian dua hari kemarin sejak hari ini dan kemarin seluruh kepala organisasi perangkat daerah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di tiap-tiap kelurahan di 54 kelurahan untuk lagi-lagi menjelaskan seluruh materi yang tertuang di dalam peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2020 ini demikian juga dengan teman-teman saya yang lain Kes Bangkol melakukan pertemuan secara pikon dengan pengurus para agamawan-agamawan pengurus gereja pihara dan sebagainya dan semua pihak nanti Lura kemudian melakukan sosialisasi ke tingkat di bawahnya mbak jadi insya Allah dengan masif seperti ini mudah-mudahan bisa kita perluas pemahaman masyarakat baik Pak Benjamin dari sebelumnya kami memutar juga video dari Wali Kota Tangerang Selatan begitu terkait dengan beribadah di rumah sebenarnya apa strategi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk penerapan kebijakan ibadah dari rumah mengingat masih banyak juga tokoh agama di sana di Tangerang Selatan yang masih mengizinkan warga untuk beribadah di tempat ibadah iya melihat perkembangan angka kesakitan COVID-19 ini di Tangerang Selatan yang relatif angkanya terus bertambah dari hari ke hari salah satu cara memutus mata rantai adalah kerumunan orang melalui kegiatan ibadah yang bisa kita alihkan yang tadinya di dalam masjid dialihkan kepada di rumah masing-masing beberapa rumah ibadah atau masjid-masjid sudah mematuhi imbauan oleh Ibu Walikota tetapi beberapa yang lain masih belum masih belum sehingga Ibu Walikota dalam video konferensi yang dilakukan yang tadi ditayangkan memang meminta kepada seluruh tokoh agama alim ulama untuk memahami bersama-sama begitu semata-mata untuk memutus mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran covid ini jadi itu yang terjadi adakah sanksi yang akan dijatuhkan begitu bagi warga yang tidak mengindahkan aturan dari PSBB ini ya di dalam peraturan Walikota nomor 13 tahun 2020 ini pada pasal 27 dicantumkan sanksi administrasi dari mulai teguran lisan yang menegur siapa siapa saja yang bisa menegur aparat kepolisian TNI dinas perhubungan sampai Pak Lurah Pak RT juga kalau bisa menegur karena tidak pakai masker karena masih berkerumun lebih dari 5 orang dan sebagainya menegur sampai yang terberat itu kita melakukan pencabutan izin apabila ada kelompok-kelompok dunia usaha misalnya yang masih juga tidak mematuhi peraturan Walikota nomor 13 tahun 2020 demikian baik terima kasih Pak Benyamin Dafni Wakil Walikota Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami dan Mabisa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya diantaranya sebanyak 46 tenaga medis rumah sakit karya di Semarang positif corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri dan tidak jujurnya pasien dalam pemeriksaan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi antangin jahe yang berkualitas royal jelly dan ginseng formula triple action jahe mampu membantu menjaga daya tahan tubuh antangin wes 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 bablas angini tahukah anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah minum Ensure nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa kekuatan untuk aktif sepanjang hari Ensure Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax nyaman dipegang ada kerokannya bisa ngerok bisa ngerol sampai belakang Fresh Care Press and Relax bisa ngerok and roll kami melindungi tubuh mereka sebelum menjadi bintang melindungi fisik mereka sebelum berprestasi melindungi mereka melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami untuk melindungi kealamian mineralnya sebelum menjadi aqua untuk melindungi anda aqua terlindungi untuk melindungimu uh la la dessert factory panah kota aduh aduh otokku jadi nyeri gara-gara kamu Aladin oh ratu nyeri otok pegelinu pakai koyo cape dong wah aku dateng koyo cape panasnya mantap sayang buruan stop jangan keluar rumah di rumah aja hidupmu gak akan jadi lambang tetap terhubung tetap aman tetap terhubung tetap aman atau WA 0857 7723 9700 patuna kali ini kali ini kami menyeberang ke pulau Samosir menikmati keelokan bukit Holbung mengunjungi batu pengadilan di huta Sialagan dan tak lupa melihat kampung tenun juga titik 0 km ada satu titik yang kita udah samperin ujungnya pulau Samosir jadi kita berada di titik 0 nya pulau Samosir Robinson Journey pulau Samosir minggu 19 April jam 4 sore didukung oleh sayangi diri anda sayangi keluarga anda dengan cara tidak mudik kali ini karena kehadiran anda di kampung halaman dapat menyebabkan orang-orang yang anda kasihi dan sayangi terpapar virus corona bagi yang sudah terlanjur mudik secara sukarela melapor kepada ketua RT RW atau kepala desa dan lurah dengan kesadaran yang tinggi selama 14 hari di tempat yang telah disiapkan sesuai protokol kesehatan pemirsa satu keluarga di kota Padang Sumatera Barat yang terpapar COVID-19 mendapatkan dukungan warga dalam menjalani isolasi mandiri selain memberi bantuan makanan warga tetap berinteraksi dengan tetap menerapkan physical distancing warga di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang patut dicontoh pasalnya mereka tetap tenang meski salah satu keluarga di kampung ini terpapar COVID-19 tidak hanya dari sesama warga dukungan terhadap pasien COVID-19 ini juga datang dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid Wakil Gubernur mendatangi tetangga pasien COVID-19 untuk memberikan pemahaman bahwa terpapar corona bukanlah sebuah aib beruntung warga sangat memahami hal tersebut mereka memberi semangat dan dukungan kepada keluarga pasien yang tercatat sebagai orang tanpa gejala setelah suaminya dinyatakan positif COVID-19 dan tengah menjalani perawatan di RSUP Muhammad Jamil Padang semangat teruskan jangan takut semangat terus sholat jangan tinggal untuk bantuan makanan pernah kali? ada, ada tuh cara bergantian masyarakat bantu? iya kalau dalam bentuk makanan Bu ya? iya tidak dikucilkan atau apa ya? tidak lah dikasih semangat anaknya dikasih semangat ya orang ini itu ada yang yang lain tentu ada yang ngucilkan anaknya kalau ibu enggak mana mau ibu ibu ada anak kecil juga kan itu ibu enggak mau ngucilkan anaknya sedih kita kan pemirsa seorang dokter di Kabupaten Blitar Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani perawatan di rumah sakit Mardi Waluyo Kota Blitar diduga sang dokter tertular saat merawat PDP petugas haji yang mengikuti pelatihan di Sukolilo Surabaya Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kabupaten Blitar Krishna Yekty menyatakan tambahan pasien positif di Kabupaten Blitar merupakan perempuan berusia 40 tahun pasien positif baru ini adalah seorang dokter yang pernah melakukan kontak dengan ODP asal Wates yang sebelumnya memiliki riwayat pelatihan haji di asrama haji Sukolilo Surabaya ODP yang memiliki riwayat pelatihan haji sebelumnya tidak mau dirujuk ke rumah sakit ia kemudian mengalami keluhan tenggorokan sakit pada 4 April lalu saat menjalani rapid test dan hasilnya positif dilanjutkan dengan swab yang menunjukkan hasil positif COVID-19 5 tim medis dan seorang kepala puskesmas di kota Medan Sumatera Utara terindikasi terjangkit COVID-19 mereka dikarantina mandiri berdasarkan hasil pemeriksaan awal melalui rapid test kepala puskesmas UPT Selayang 2 bersama 5 orang perawatnya sempat dinyatakan positif terjangkit COVID-19 pelaksana tugas wali kota Medan akhir Nasution menegaskan untuk memastikan kondisi ke-6 tenaga medis yang merupakan ujung tombak penanganan COVID-19 berdasarkan hasil rapid test dua diantaranya sudah negatif sementara empat medis lainnya akan kembali di rapid test meskipun demikian ke-6 tenaga medis ini kemudian diisolasi mandiri di rumah masing-masing dengan tetap diawasi oleh tim medis yang ditunjuk sementara sementara itu ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang juga sekaligus wali kota Lubuklinggau Pranaputra Sohe membenarkan dua dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Lubuklinggau positif COVID-19 hal ini berdasarkan hasil uji swab di tingkat Provinsi Sumatera Selatan keduanya dirawat di rumah sakit di Palembang untuk menjalani perawatan intensif pemirsa sebanyak 46 tenaga medis di rumah sakit umum pemerintah atau RSUP dokter karya di Semarang Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 dari jumlah itu terdapat beberapa dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit tersebut Buat teman-teman semuanya yang mengabarkan kami dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April Pemirsa inilah video yang direkam oleh tenaga medis di RSUP dokter karya di Semarang yang sedang menjalani isolasi di salah satu hotel yang difungsikan sebagai tempat isolasi dalam video tersebut mereka menyampaikan status mereka positif COVID-19 dan memastikan mereka dalam kondisi yang baik para dokter juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya dan waspada terhadap penyebaran COVID-19 informasi ini juga dibenarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menurutnya total terdapat 46 tenaga medis yang positif COVID-19 mereka terdiri dari dokter residen internal bedah THP mata dokter kulit dan dokter objek berjuang berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi dan Alhamdulillah mereka sudah berkenaan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini sebanyak 37 warga banjar negara Jawa Tengah yang mengikuti acara keagamaan di Gua Sulawesi Selatan menjalani rapid test dari jumlah tersebut 16 orang hasilnya positif rapid test COVID-19 sebanyak 16 warga banjar negara yang tersebar di beberapa kecamatan terindikasi positif corona dari hasil rapid test sebelumnya sebanyak 37 warga ini telah mengikuti acara keagamaan di Gua Sulawesi Selatan hingga akhirnya Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Banjar Negara melakukan tracing terhadap peserta keagamaan dan 16 orang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan rapid test nantinya dari 16 orang ini akan dilanjutkan dengan dengan tes swab dan hingga saat ini 16 orang tersebut sudah melakukan karantina mandiri sedangkan 21 orang yang hasilnya negatif untuk tetap melakukan karantina mandiri serta menjaga jarak berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Banjar Negara sedikitnya ada 50 warga yang mengikuti acara keagamaan di Gua tersebut sehingga warga Banjar Negara yang menjadi peserta acara keagamaan di Gua lainnya akan menyusul menjalani rapid test dan hingga saat ini pasien positif berdasarkan rapid test di Banjar Negara berjumlah 28 orang yang tersebar di 12 kecamatan jumlah tersebut merupakan warga yang usai mengikuti acara keagamaan di Gua pasien dalam pemantauan dan satu warga Banjar Negara usai pulang dari Amerika Serikat 50 orang acara keagamaan banjar negara 50 Wonosobo juga pemirsa bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Toba Sumatera Utara diantaranya Mi Instan yang ternyata hampir kadaluarsa namun Bupati Toba segera meminta maaf dan menyatakan akan segera menggantinya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Antangin JRG dengan jahe yang berkualitas Royal Jelly dan Ginseng Formula Triple Action JRG mampu membantu menjaga daya tahan tubuh Antangin WSWS Bablas Angine Taukah Anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh Minum Ensure nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa jaga kekuatan dan daya tahan tubuh Ensure kekuatan untuk aktif sepanjang hari di balik ekstra ngotot kemenangannya ada hotin basem otot ekstra hot di balik perjuangan ekstranya ada hotin basem otot yang rendahkan pegal dan nyeri ototnya baru hotin basem otot ekstra hot ekstra pula isinya golda coffee selalu menemani hariku perfect blend dari bici kopi brazil dan susu belgianya bikin aku siap siap lakukan dan melihat lebih itulah hidup the perfect blend dengan golda I can get more out of life dari wings food coba yuk oh batu OB herbal aja OB herbal cara herbal peredakan batu pilih yang herbal jangan yang asal OB herbal beli paket double box big box atau triple box cuma tambah 50 ribu dapat pan regular pizza dengan topping pilihanmu saksikan live streaming pegadaian COVID-19 charity concert bantu bangsa lewat nada sabtu 18 april 2020 pukul 19 di channel youtube PT Pegadaian Persero dengan penampilan spesial Malik and the Essential OPIC Didi Kempot Uni Sara ajak keluarga teman dan rekan kerja anda karena semakin banyak view semakin besar kami mendonasi Hanox jalakan duniamu tubuh itu punya hak untuk beristirahat selagi hati ada gak cara untuk mencegahnya ada kehilangan cairan dan juga mineral dari tubuh kita cara mencegahnya sendiri bagaimana cara tubuh kita gak bisa memproduksi mineral sendiri jadi kita harus mengem air mineral aku selalu sedia nih air mineral yang mengandung mineral alami yaitu le mineral Health Inside jam 9 lewat 55 menit malam ini dipersembahkan oleh Kesepuhan Kalitanjung tempat warisan leluhur dijaga dan pesan-pesan agung dijadikan napas dalam keseharian Aksara Jawa Tekun Aksara Jawa Tekun diamalkan hidung-kidung sunan dilestarikan Melihat Indonesia Senja di Tanah Jawa Minggu 19 April jam setengah sebelah siang Di minggu depan di hari Rabu di hari Rabu kurang lebih tanggal 22 April tahun 2020 persiapan PSBB di Bandung Raya sudah 100% siap dari sisi teknis kepolisian TNI logistik dan lain-lain hanya masih perlu melaksanakan sosialisasi oleh karena itu sosialisasi akan dilakukan selama empat hari mulai hari Sabtu Minggu Senin Selasa kepada seluruh RRW dan pihak-pihak terkait setelahnya hari Rabu dini hari tanggal 22 April akan dimulai pembatasan sosial berskala besar kami menghimbau masyarakat di Bandung Raya yang jumlahnya kurang lebih mendekati 9 sampai 10 juta agar melakukan adaptasi persiapan-persiapan dalam melaksanakan PSBB ini taati aturan yang baik itu tadi adalah konferensi pers yang digelar oleh Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil yang menyatakan pada minggu depan Rabu tanggal 22 April PSBB akan diberlakukan di Kabupaten Bandung Raya dan saat ini persiapannya sudah 100% dan akan dilakukan sosialisasi selama 4 hari mulai Sabtu hingga Selasa mendatang kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa niat baik pemerintah Kabupaten Toba Sumatera Utara memberikan bantuan sebaku kepada warga tercemar pasalnya mie instan yang menjadi paket bantuan sembako dilaporkan warga hampir ke Daluarsa pembagian sembako sendiri dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toba pada 15 April kemarin sebanyak 1200 kepala keluarga yang tersebar di 6 kelurahan mendapatkan bantuan sembako sembako yang dibagikan berupa beras minyak goreng telur gula pasir dan mie instan sebanyak satu kotak namun mie instan yang diterima sudah hampir jatuh tempo tercatat tanggal 16 April mie instan sudah ke Daluarsa atas kejadian ini Bupati Toba Darwin Siagian meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Toba menurutnya kejadian ini tidak disengaja Bupati mengimbau warga penerima untuk melaporkan mie yang diterima sudah memasuki lewat waktu Dalam rangka pemberian ke depan hal ini jangan terulang kembali dan sekali lagi saya atas nama pemerintah mengucapkan mohon maaf sedaya besar-besarnya kepada masyarakat Sudah diganti sudah ya Pak ya? Ini sampai hari ini sebagian sudah diganti kita upayakan hari ini selesai Pemisah satu dari empat pencuri tokoh sembako antar provinsi tewas ditembak usai melakukan aksinya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten pada kami sore pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melarikan diri dan melawan polisi menggunakan senjata api pelaku pencurian sembako berinisial HBI tewas ditembak petugas usai melakukan aksi kejahatannya pelaku sempat melawan petugas dengan senjata api selain HBI Punit Resmo Polresta Tangerang berhasil mengamankan AA, MA, dan DR yang merupakan anggota dari komplotan pencuri tokoh sembako polisi mengatakan modus yang digunakan para pelaku dengan cara membobol toko menggunakan linggis biasanya para pelaku beraksi pada malam hari di saat toko dalam kondisi tutup dari hasil pemeriksaan diketahui selain 6 kali melakukan aksi pembobolan toko sembako di Kabupaten Tangerang para pelaku juga melakukan aksinya di beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jakarta kini para pelaku sudah ditahan di Polresta Tangerang dan terancam hukuman pidana 7 tahun penjara satu orang dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena saat dalam proses penangkapan mereka bersama-sama berempat namun tersangka yang kita lakukan tindakan tegas dan terukur ini mencoba melawan petugas dengan mengancam petugas yang pertama dengan balok ini patologi penangkapan yang kedua pelaku mencoba mengerang petugas dengan sentira kita kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya diantaranya setelah dilakukan rapid test dan dinyatakan negatif ratusan ABK kapal pesiar Voyagers of the Seas yang berkeluarga negaraan Indonesia diperbolehkan turun ke daratan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi Saksikan live streaming Pegadaian COVID-19 Charity Concert Bantu Bangsa Lewat Nada Sabtu 18 April 2020 Pukul 19 di channel Youtube PT Pegadaian Persero dengan penampilan spesial Malik and the Essential Opik Didi Kempot Uni Sara Ajak keluarga teman dan rekan kerja Anda karena semakin banyak view semakin besar kami mendonasi Ingat menjaga kesehatan mata sangatlah penting Nah untuk itu diperlukan Clear Eye yang mampu merawat kesehatan mata kita Taukah Anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah Minum Ensure Nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa kekuatan untuk aktif sepanjang hari Ensure Pegal pakai hot tin cream Wah isinya banyak Hot tin cream panasnya pas hotnya in sampai ke dalam Hot tin cream cocok untuk kelahan raga Hot tin cream rendahkan pegal dan nyeri otot Golda Coffee selalu menemani hariku Perfect Blend dari Bici Kopi Brazil dan susu Belgianya bikin aku siap siap lakukan dan melihat lebih itulah hidup The Perfect Blend Dengan Golda I can get more out of life Dari Wingswood Beli paket double box big box atau triple box Cuma tambah 50 ribu dapat pan regular pizza dengan topping pilihanmu Coba yuk Oh batu Oh beherbal aja Oh beherbal Cara herbal Peredakan batu Pilih yang herbal Jangan yang asal Obeherbal Yang ayo yang Stop Jangan keluar rumah Di rumah aja Hidupmu gak akan jadi lambong Tetap terhubung Tetap aman Hanox Jalakan duniamu Taukah Anda Usia bertambah Kebutuhan nutrisi pun berubah Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh Minum Ensure Nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh Ensure Kekuatan untuk aktif sepanjang hari Pemirsa sebanyak 39 anak buah kapal kelut masih menjalani karantina di rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang Selama menjalani karantina mereka melakukan berbagai aktivitas untuk mengisi waktu 39 anak buah kapal kelut yang menjalani karantina di rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang menjalani aktivitas harian untuk mengisi waktu selama karantina Mereka tampak berolahraga dan berjemur dengan dipandu dan diawasi oleh tim medis dan TNI yang bertugas di rumah sakit tersebut Aktivitas ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas para ABK Ketiga puluh sembilan ABK kapal kelut dievakuasi ke rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang pada minggu malam setelah hasil rapid test menunjukkan mereka positif COVID-19 Setelah dilakukan rapid test dan dinyatakan negatif ratusan ABK kapal pesiar Voyagers of the Seas yang berkeluarga negaraan Indonesia diperbolehkan turun ke daratan namun kapal pesiar berbedaera Bahama tersebut tetap tidak diperbolehkan merapat ke dermaga Ratusan ABK kapal pesiar Voyagers of the Seas asal Indonesia merapat ke dermaga kapal pesiar Pelabuhan Benoaden Pasar Bali dengan menggunakan lima unit kapal penjemput khusus Sesampai di daratan mereka didata dan kemudian dibawa ke tempat karantina di daerah asal masing-masing Di tempat karantina para ABK kembali menjalani tes PCR kedua jika ada yang positif maka akan langsung di karantina di rumah sakit pusat penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit PTN Udayana Jimbaran Kapal pesiar Voyager of the Seas mengangkut 232 anak buah kapal dengan perincian 117 berasal dari Bali dan sisanya berasal dari luar Pulau Bali Sekjen KPI Pusat Jakarta Idewa Nyoman Budiasa mengatakan kedatangan ABK pesiar masih akan terus berlanjut karena puluhan ribu tenaga kerja asal Indonesia masih berada di luar negeri KPI bersama Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali terus berusaha mencari jalan terbaik bagi para pekerja pelaut Indonesia Pemisah kami akan kembali dengan informasi terkini lainnya usai kita ikuti Headline News pukul 17 waktu Indonesia Barat tetap bersamakan selamat menikmati lebih berwarna lebih sehat lebih happy Magic Bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama Polkan ibadah Anda selama bulan puasa Polisilain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Polisilain Solusi Sakit Mah dan Kembung Taukah Anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah Minum Ensure Nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa kekuatan untuk aktif sepanjang hari Ensure untuk membantu atasi capek pegal dan nyeri otot pakai hotin cream kalau untuk meredakan nyeri sendi rematik dan geseleo nah itu pakai hotin DCL baru bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik lindung dan nyeri sendi hotnya hotin banget deh Golda Coffee selalu menemani hariku perfect blend dari bici kopi Brazil dan susu Belgianya bikin aku siap siap lakukan dan melihat lebih itulah hidup the perfect blend dengan Golda I can get more out of life dari Wingswood beli paket double box big box atau triple box cuma tambah 50 ribu dapat pen regular pizza dengan topping pilihanmu coba yuk oh batu oh beherbal aja oh beherbal cara herbal peredakan batu pilih yang herbal jangan yang asal ob herbal tahukah anda usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh minum Ensure nutrisi seimbang dengan triple protein omega 3 dan 6 vitamin mineral dan rendah laktosa jaga kekuatan dan daya tahan tubuh Ensure kekuatan untuk aktif sepanjang hari Pertamina berperan aktif dalam penanganan wabah virus COVID-19 di Indonesia dengan mengalih fungsikan rumah sakit Pertamina Jaya atau RSPJ dan Hotel Patra Comfort untuk menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19 fasilitas kesehatan yang disiapkan mengikuti standar World Health Organization dengan dukungan 700 tenaga medis Pertamina melalui PT Pertamedica IHC juga menempatkan dua robot pembantu tenaga medis bernama Temi dan Ami Pertamina terus melayani dengan tulus tanpa henti melalui program CSR Pertamina telah menyalurkan puluhan ribu barang bantuan penanganan COVID-19 ke seluruh Indonesia setiap pagi harapan baru datang menyinari temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api kopi kapal api jelas lebih enak selamat sore pemirsa pada hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota Bogor, Jawa Barat masih banyak ditemukan pelanggaran terutama para pengendara sepeda motor arus lolitas juga masih terpantau ramai dari arah Cibinong dan Jakarta yang memasuki kota Bogor petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, TNI dan Polri merazia sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Soleh Iskandar kota Bogor pada hari ketiga penerapan PSBB di kota Bogor petugas masih menemukan pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2 terutama dari luar kota jenis pelanggaran yang ditemukan diantaranya masih adanya penumpang yang tidak sama identitasnya dengan pengemudi sepeda motor sehingga petugas memerintahkan menurunkan penumpang dan meminta menggunakan moda transportasi lain sementara itu volume kendaraan dari arah Cibinong, Jakarta dan kawasan Parung masih terpantau ramai lancar Pada hari kedelapan penerapan PSBB di Jakarta kondisi lalu lintas di sejumlah wilayah di Jakarta masih terpantau ramai salah satunya di kawasan Senayan, Jakarta tepatnya di Simpang, Asia, Afrika informasi selengkapnya akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri ada Briptu Dela Osvi Briptu Dela seperti apa kondisi arus lalu lintas di seputar kawasan Senayan pada sore hari ini ya baik, terima kasih Zakiya di studio dan selamat sore pemirsa kondisi arus lalu lintas menjelang hari ke-8 PSBB diterapkan dimana arus lalu lintas di sekitar kawasan Asia Afrika pada sore hari ini terpantau dalam keadaan yang cukup ramai lancar di berbagai arahnya terutama kendaraan dari arah Mustopo yang akan menuju ke jalan Asia Afrika maupun dari jalan Mustopo yang akan mengarahkan Raga Totsubroto arus lalu lintas terpantau ramai lancar disini sesekali mengalami adanya perlambatan percepatan kendaraan namun selepasnya kembali normal dan perlambatan percepatan kendaraan pun terjadi sepanjang 500 meter di belakang garis top namun selepasnya kembali lancar dan pemirsa disini juga sudah ada anggota kami dari Satlantas Polda Metro Jaya sedang melakukan kegiatan pos pantau uji coba dalam kota di sekitar kawasan traffic light Asia Afrika dimana checkpoint dan pos pantau ini baru saja hari ini diterapkan di dalam kota dan terdata dari pagi tadi sudah sebanyak 53 pelanggar dimana kendaraan disini akan diberhentikan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dimana kendaraan roda 2 disini lebih dilominasi di melakukan pelanggaran dikarenakan banyaknya para pengendara yang tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sarung tangan serta banyaknya pengendara roda 2 yang berboncengan tetapi tidak satu alamat kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap mengikuti arahan petunjuk petugas kami yang ada di lapangan demikian laporan kami Zakiya langsung dari kawasan Senayan Jakarta Selatan silahkan kembalikan baik Briptu Dela Oswi terima kasih atas laporan Anda dan pemisah demikianlah headline news untuk saat ini headline news berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang saya Zakiya Arvan program Metro Hari ini kami lanjutkan kembali stop panik yang hanya akan membuat kita merasa tercekik mari kita fokus menghempas segala untuk keluarga Indonesia jaga diri jaga jarak tingkatkan imun dan utamakan kebersihan kita memang sedang mengurangi tatap muka dan juga tak lagi berjabat tangan tapi masih ada yang bisa kita lakukan menjabat jiwa-jiwa dengan doa dan aksi nyata kemanusiaan terutama untuk para pahlawan ibu pertiwi dari tenaga medis dokter perawat serta pejuang COVID-19 kami akan bersimpu pada Tuhan untuk kalian juga bahu-membahu menyalurkan bantuan wabah ini pasti berlalu asal selamat kita bersama bersatu selamat korona sehari jalan pemberlakuan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Tangerang Raya Provinsi Baten sejumlah ruas jalan raya di kota Tangerang kondisinya masih tampak ramai selama masa PSBB warga dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan angkutan pribadi dan tetap menjaga social distancing ratusan WNI yang juga anak buah kapal kapal pesiar berpendera Bahama Voyager of the Seas diizinkan turun ke Pelabuhan Bandoa Bali usaha mengikuti rapid test dengan hasil negatif COVID-19 mereka didata dan kemudian dibawa ke tempat karantina di daerah asal masing-masing dan kembali menjalani PCR di tes kedua Sebanyak 46 tenaga medis di rumah sakit umum pemerintah RSUP dokter karya di Semarang Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 Dari jumlah itu terdapat beberapa dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit tersebut diantaranya dokter residen internal bedah THT mata dokter kulit dan dokter objin Rotor dan jalanan di kota New York Amerika Serikat tampak sepi dari kedaraan bermotor dan pejalan kaki sebagai daerah bisendrum COVID-19 di Amerika Serikat hingga bulan April ini tercatat lebih dari 11 ribu pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di kota New York Pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui terjadi perlambatan ekonomi akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB namun pemerintah mengantisipasinya dengan menyiapkan kebijakan untuk menjaga konsumsi dan investasi Instruksi Presiden sudah sangat jelas kepada seluruh kepala daerah kepada Polri agar keseluruhan arus barang tidak terpengaruh karena adanya PSBB jadi kita akan terus melakukan pemantauan sehingga dampak terhadap perekonomian menjadi lebih kecil namun diakui bahwa dengan adanya PSBB kan kemudian orang tidak melakukan kegiatan sosial dan ekonomi terutama pada yang berinteraksi secara fisik langsung dan ini pasti akan mengurangi baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi kegiatan-kegiatan investasi akan mengalami slowing down karena adanya PSBB ini jadi nanti dampaknya kita akan ukur ke depan sesudah kita melihat statistiknya tapi kita antisipasinya terlihat pada konsumsi yang merupakan salah satu kontributor terbasar dalam ekonomi kita dan dari sisi kegiatan investasinya Pemirsa Tiongkok tengah menghadapi gelombang kedua kasus positif COVID-19 ditandai dengan melonjaknya kasus impor baru COVID-19 yang dilaporkan sebagai jumlah tertinggi dalam hampir enam pekan terakhir Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok menyatakan 98 kasus impor COVID-19 melibatkan pendatang dari luar negeri yang tiba di Tiongkok Pemerintah Tiongkok khawatir orang terinfeksi COVID-19 yang datang ke negara tersebut akan menciptakan gelombang kedua COVID-19 dan mendorong Tiongkok kembali ke kondisi yang hampir lumpuh Provinsi Heilongjiang yang berbatasan dengan Rusia melaporkan ada 56 kasus baru positif COVID-19 dengan 49 kasus diantaranya berasal dari Rusia Kota-kota yang berada di dekat perbatasan Rusia seperti kota Suivenhe dan Harbin menyatakan akan memperketat kontrol perbatasan dan langkah karantina bagi setiap pendatang Pemerintah kota akan mewajibkan semua pendatang dari luar negeri untuk menjalani 28 hari masa karantina serta tes asam nukleat dan antibodi dari luar negeri selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Fitbest Force! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Omehan! Terima kasih telah menonton! 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 ...sudah tidak lockdown lagi, jadi sudah dibuka secara terbatas. Nah kondisi di Tiongkok saat ini sudah jauh lebih baik dari beberapa bulan lalu, bulan Januari dan Februari. Sentra bisnis dan industri saat ini juga telah perlahan-lahan mulai menggeliat lagi dan pulih kembali beroperasi sebagaimana mestinya jalan-jalanan di Beijing juga sudah ramai, yang dulunya lenggang, sekarang sudah cukup padat, bahkan macet. Demikian, sekat itu tetap disiplin, menerapkan upaya-upaya pencegahan agar pandemi itu tidak kembali lagi begitu. Seperti social distancing, mengenakan masker, menjaga kebersihan, mengukur suhu badan, hingga melakukan karantina mandiri sebagai mana diatur oleh pemerintah daerah dan khususnya juga karena warga negara Indonesia kebanyakan mahasiswa itu dari kampus. Pak Jauhari, ini ada informasi dikatakan bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus khususnya dari imported case yang terjadi di Tiongkok dan juga ada yang mengatakan bahwa ini waspada terhadap gelombang kedua dari COVID-19. Sebenarnya seperti apa, Pak, suasana saat ini di sana? Seberapa serius untuk ancaman gelombang kedua COVID-19 di Tiongkok? Kalau di sini kita tidak menyebutnya sebagai gelombang kedua, itu imported case. Jadi imported case misalnya contoh seperti sudah saya sebutkan tadi, sekarang yang positif di China itu 1.800an, itu kurang lebih 1.500 itu imported case. Jadi mereka-mereka yang pada saat awal-awal di awal COVID itu berlibur ke luar negeri, karena pada saat itu kan sedang ada libur besar di sini. Nah sekarang mereka pada kembali. Nah karena itulah kemudian yang 1.500an itu, itu semua ditampung yang terdeteksi mengidap COVID atau tertular COVID, itu ditampung di rumah sakit-rumah sakit yang sekarang cukup tersedia banyak, karena jumlah berkurang dari 80 ribuan menjadi sisa 1.800an saat ini. Sementara itu, yang sehat itu harus lakukan karantina mandiri selama 14 hari. Baik, Pak Jauhari Orat Mangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, terima kasih atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pemirsa kita akan ke informasi lainnya di mana pandemi COVID-19 membuat para pesepak bola ikut turun langsung membantu mereka yang mengalami kesusahan. Salah satu yang turun langsung adalah pemain kagliari Raja Nainggolan yang bergabung dengan relawan pengantar makanan. Beberapa pesepak bola ikut turun membantu sesama di tengah pandemi virus corona. Beberapa menggalang dana, serta ada juga yang turun langsung seperti Raja Nainggolan. Pemain keturunan Indonesia ini turun langsung membantu masyarakat terdampak pandemi virus corona dengan bergabung dengan relawan pengantar makanan. Kabar Nainggolan menjadi relawan pengantar makanan itu diungkapkan oleh media Sardinia, Sardina Live. Mantan pemain Aestroma dan Intermilion itu tertangkap kamera mengenakan masker dan sarung tangan sembari melakukan pendataan di sebuah meja. Turut melansir dari Football Italia. Awalnya sebuah permintaan disampaikan kepada seluruh warga di kota Kaliari. Apakah ada yang berniat membantu tim relawan? Nainggolan menjawab permintaan itu dan langsung bergabung. Gelandang berdarah batak itu disebut mengurusi pengaturan dan pengantaran parsel makanan ke para keluarga yang mengalami kesulitan karena wabah COVID-19 ini khususnya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Pebisa robot kolaboratif atau Cobot mulai banyak dipakai di berbagai restoran di Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Sebuah restoran di Los Angeles memanfaatkan robot untuk menyambut pelanggan dan membawa bahan makanan yang akan dimasak. Dan berikut laporan dari Helmia Yohannes dari VOA. Dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Saya Zakiya Arvan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pelayan robot bernama Pinat ini meminta para tamu mengikutinya secara dekat saat ia mengantarkan mereka di restoran ini. Setelah dipesan, makanan kemudian akan ditaruh pada pelayan robot ini yang langsung mengantarkan bahan makanan untuk dimasukkan ke dalam panci sup panas di restoran masakan Cina ini. Robot bisa menyajikan berbagai makanan mulai dari yang panas hingga sushi. Kini ada sekitar 22 robot dari perusahaan Kinon Robots asal Tiongkok di seluruh Amerika dan hampir 6.000 robot di seluruh dunia. Kinon adalah satu dari banyak perusahaan robot yang menghususkan pada restoran. Robot ini hanya bisa berbahasa Mandarin untuk saat ini. Ada sensor pada robot untuk membantunya bernavigasi di dalam restoran tanpa menabrak benda lain. The infrared cameras, the laser dot cameras, similar to the one you used on your iPhone and also other visual cameras. Undang-undang investasi, tapi undang-undang penciptaan lapanan kerja. Dan akan mempermudah proses investasi bukan hanya untuk negara tertentu, termasuk investor-investor dalam negeri. Cintailah, Robo, Robo, Indonesia! Bisnis dan investasi menjadi kebutuhan penting untuk masa depan. Teknologi apa yang dapat membantu kita untuk berinvestasi? Hanya dengan smartphone saja, saya lagi jalan-jalan ke link Eropa sekalipun tetap bisa menghasilkan pasif income. Covid-nya masuk, profit-nya jalan setelah satu hari di running card. Info Plus, Bisnis Era Digital 2020, Sabtu 18 April, jam 6 pagi lewat 45 menit. Didukung oleh... Sesaat lagi, Fitri Megantara di Primetime News. Dipersembahkan oleh... Konfirmasi positif Covid-19 adalah 5.923. Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kasus meninggal 520 orang. Seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak, 34 provinsi. Ini harapan saya kepada Pak Bapak Ibu semua, terus DKM, mungkin ada juga Ustazah di sini. Saya sangat bermohon, Pak, bermohon sekali untuk pemahami, kenapa kami pemerintah melakukan hal ini. Betapa setiap hari, setiap jam 5 sore, saya selalu deg-degan, Pak. Bapalagi orang yang harus meninggal di tanah air selatan. Bapalagi yang harus disenyatakan status sebagai PDP dan ODP. Takkan saya tahu persis, kita terbatas. Takkan APD. Selamat sore pemirsa kendala penanganan COVID-19 di Indonesia hingga rawan kejahatan kambuhan di masa pandemi COVID-19 menjadi fokus pembahasan dalam Prime Time News untuk kali ini. Bersama saya Fitri Megantara, kita awali informasi hari ini dalam Prime Flash. Gunung Semerun di Lumajang, Jawa Timur erupsi dan mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak kuncur sejauh 2 km dari puncak Kawah, Jumat pagi. Menurut BPBD Lumajang, guguran ini juga dipengaruhi adanya gravitasi gunung sehingga material vulkanik yang menumpuk di gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini menjadi longson. Meski demikian, status gunung masih berada di level 2 atau waspada. Petugas Satpo PP kembali merajah sejumlah tempat usaha yang masih nekat beroperasi di hari ke-8 penerapan PSBB di kawasan Cempaka Puti, Jakarta Pusat, Jumat siang. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan penutupan paksa sebuah bengkel yang masih nekat membuka tempat usahanya meski sudah diberikan imbauan. Beredar sebuah video tentang 46 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah yang dinyatakan positif COVID-19. Dari jumlah itu terdapat beberapa dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit tersebut. Meski demikian, mereka mengaku dalam kondisi sehat dan meminta masyarakat ikut mendoakan agar mereka segera diberikan kesembuhan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur menangkap lima pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah tambak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dari lima pelaku tersebut, polisi mengamankan 45 kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkusan teh Cina warna kuning. Penangkapan yang dilakukan Polres Aceh Timur tersebut terjadi di sebuah tambak desa Naleng, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Jumat dini hari. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi jaringan internasional narkotika jenis sabu. Polisi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pegerbekan di sebuah pondok pertambakan 45 kilogram narkoba jenis sabu dalam 45 bungkus teh Cina berhasil disita. Saat ini, kelima tersangka dan barang bukti narkoba tersebut telah diamankan Kapolres Aceh Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Di Jambi, pengedar narkoba beraksi mengedarkan sabu dengan modus menyembunyikan di dalam bodi mobil 39 paket sabu dengan total berat 42 kilogram disita polisi dengan cara membongkar bodi mobil. Polisi sudah mencurigai keberadaan mobil ini sejak dari pekan baru Riau. Polda Jambi menyatakan tetap mewaspadai aktivitas para bandar yang memanfaatkan kesempatan di saat polisi juga fokus untuk menjaga situasi wilayah di saat pandemi COVID-19. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten menggagalkan penyelidupan narkoba jenis sabu senilai 2,5 miliar rupiah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penyelidupan sabu ini diduga sengaja dilakukan dengan memanfaatkan sepinya Bandara Soekarno-Hatta akibat pandemi COVID-19. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten berhasil menggagalkan penyelidupan 2 kilogram narkoba jenis sabu dari dua orang penumpang asal medan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Barang haram senilai 2,5 miliar tersebut diselundukkan dengan disembunyikan ke dalam 16 tabung bedak. Polisi berhasil menangkap ketiga pelaku serta barang buktinya di sejumlah hotel di kawasan Cipondoh, kota Tanggerang, Banten. Setelah diintai lama sejak pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lakukan penyelidikan dari informasi ketakuran kita lakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial yang ada padanya botol-botol bedak ini sebanyak 16 botol setelah kita buka kita lihat berisi seperti putiran-putiran dan setelah menggunakan alat memang putiran tersebut narkoba jenis sabu. Saat ini, petugas masih mengembangkan penyelidikan kasus ini guna mengungkap bandar besar narkoba jaringan lintas provinsi. Badan Narkotika Nasional menyebut adanya pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh sejumlah sindikat pengedar narkoba untuk mendistribusikan barang haram ke sejumlah daerah. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjenpol, Arman Depari membenarkan masih maraknya upaya penyeludupan narkoba ke Indonesia, terlebih di masa pandemi COVID-19. Bahkan sindikat tersebut menggunakan transportasi sendiri baik di jalur laut maupun darat. Meski demikian, Arman memastikan BNN dan kepolisian tetap melakukan pengawasan ketat guna mengantisipasi kegiatan sindikat dalam penyelurupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV. Bagaimana hasil pengembangan penyelidikan terhadap jaringan narkoba medan yang menyeludupkan narkoba lewat Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombespo Adi Ferdian Saputra. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Mbak. Pak Adi, sebetulnya untuk penyeludupan ataupun penggagalan penyeludupan narkoba ini dari mana polisi mendapatkan informasi awal sehingga bisa kemudian mengungkap adanya upaya penyeludupan narkoba? Ya, kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di Bandara Soekarno-Hatta transaksi narkoba. Dari sana kita cek, kita melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Ternyata informasi tersebut menekati kebenaran, namun transaksi yang awalnya akan dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta berubah. Mereka memindahkan lokasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita pindah ke salah satu hotel dengan inisial hotel F di Cipondo, kota Tangerang, Banten. Dari sana anggota bergerak, kemudian betul menangkap salah satu orang berinisial IE. Adapadanya itu botol bedak sebanyak 16 botol. Dan kita lakukan penangkapan dan dicek isi botol itu ternyata akurat merupakan narkoba jenis sabu. Dari sana kita melakukan pengembangan dari mana yang bersangkutan mendapatkan 16 botol bedak yang berisi narkoba jenis sabu ini ternyata ada didapatkan dari dua orang. Masing-masing memberikan delapan botol kepada IE. Salah satu dari dua yang menyerahkan botol bedak ini adalah kerempuan. Jadi keseluruhan tiga tersangka yang kita tangkap dalam penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba jenis sabu ini. Ya apakah tiga tersangka ini memang orang-orang yang saat ini masuk dalam pengawasan dari kepolisian dalam hal penyeludupan narkoba Pak Adi? Ya setelah kita melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut jam bersangkutan ini merupakan warga dari Provinsi Sumatera Utara tepatnya dari Kota Medan. Tadi dikatakan dari Kota Medan ini pelaku membawa sekitar 16 botol bedak dan dibawahnya apakah masuk ke dalam bagasi atau kami mendapatkan informasi ini hand carry ke dalam kabin pesawat. Betul seperti itu Pak? Ya, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan dua orang atas nama M jenis laki-laki dan A jenis perempuan ini mengakui bahwa barang haram tersebut dibawa melalui jalur udara atau pesawat. Ya, apakah kemudian pada saat di bandara dari Medan sendiri sudah ada kecurigaan dari pihak kepolisian kemudian menginformasikan kepada polisi di bandara Soekarno-Hatta? Ya, demikian. Diinformasikan kepada kita bahwa akan ada transaksi di bandara Soekarno-Hatta untuk narkoba jenis abu ini. Kita lakukan penyelidikan ternyata mereka merubah tempat untuk transaksi narkoba. Jaringan sindikatnya dari kurir narkoba ini dari mana Pak? Dari Medan. Oke. Dan kita ketahui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19 termasuk aparat penegak hukum juga kemudian fokus untuk kemudian memantau kedisiplinan warga dalam pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian upaya dari kepolisian untuk tetap menjaga ataupun memantau agar upaya penyelurupan narkoba kemudian tidak menjadi marak di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Pak Adi, kita akan lanjutkan kembali dialog tapi kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu. Lebih aman dengan LEMINERAL Yuk, kita tanyakan pada ahlinya. Karena LEMINERAL diproses melalui sistem pengamanan ganda. Pertama, dengan sistem kemasan termodifikasi hasilkan botol yang keras sebelum dibuka. Kedua, tutupnya disegel secara khusus sehingga aman dan mineral alaminya tetap terjaga. Jelas! LEMINERAL lebih aman. Hmm, kayak ada manis-manisnya. LEMINERAL Anugerah Mineral Alami Olahraga tapi gak ceria Aisin aja Ice Mango Slush Es krim menyegarkan terbuat dari puree mangga Lembutnya puree mangga pas untukmu Ice-nya orang Indonesia Have a nice day! Apa sih enaknya belanja di Bli-Bli-Mart? Barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di tangan kita! Oke, gratis lah! Wush, wush, wush! Nyampe barangnya! Hmm, delicioso! Enak! Tom Gappuccino Beli 2 ekstra 1 Hmm, delicioso! Enak! Tom Gappuccino Beli 2 ekstra 1 Hmm, delicioso! Enak! Tom Gappuccino Beli 2 ekstra 1 Aduh! Aduh! Ototku jadi nyeri gara-gara kamu, Aladin! Oh, ratu nyeri otot pegelinu Pakai koyo capek dong! Wah! Aku udah sembuh! Koyo capek! Panasnya mantap! Dia mengeluarkan sesuatu Ternyata! Oke plus! Oke plus kini semua kita Oke! Anti air! Mereka kuat! Blasternya berpori! Teksturnya elastis! Mas Eko! Haji Bumbo-Bumbo! Lass! Dia tebak! Masuk Mas Eko! Oke plus Bumbo! Oke kata! Apa sih enaknya belanja di Bli-Bli-Mart? Barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di tangan kita! Oke! Gratislah! Wush, wush, wush! Nyampe barangnya! Hadapi senangan virus dan kuman dengan tubuh bersih dan kuat Caranya mudah Rutin cuci tangan dan mandi dua kali sehari Gunakan masker Perkuat daya tahan tubuh dan tanya ke dokter jika diperlukan Nufo datang, kuman pergi Wingscare Coba yuk Oh, batu! Oh, beherbal aja! Oh, beherbal! Cara herbal Peredakan batu Pilih yang herbal Jangan yang asal! Oh, beherbal! Beli paket double box Big box Atau triple box Cuma tambah 50 ribu Dapat pen regular pizza Dengan topping pilihanmu Dulu saya sekolah Dan selalu bekerja keras Sampai larut malam Supaya gak masuk angin Saya minum tolak angin Saya cuma percaya dua hal Niat baik dan bertanggung jawab Itu yang dilakukan Sido muncul Pilih yang terbaik Orang pintar Minum tolak angin Sariawan Semprot Cooling 5 Antiseptik Untuk mulut dan tenggorokan Gak perih Sampai tenggorokan Semprot Cooling 5 Antiseptik Untuk mulut dan tenggorokan Cooling 5 Antiseptik Untuk mulut dan tenggorokan Lebih aman dengan Le Mineral Yuk kita tanyakan pada ahlinya Karena Le Mineral Diproses melalui Sistem pengamanan ganda Pertama Dengan sistem kemasan Termodifikasi Hasilkan botol yang keras Sebelum dibuka Kedua Tutupnya disegel secara khusus Sehingga aman Dan mineral alaminya Tetap terjaga Jelas Le Mineral Lebih aman Hmm Kayak ada manis-manisnya Le Mineral Anugerah Mineral Alami Dipersembahkan oleh Mineral Alami Mineral Alami Dan Sebelum Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di bulan April saja ada di Medan di sita 32 kg narkoba, di Jakarta 17 kg dan terbaru yang digagalkan di Jakarta 2,2 kg. Nah di tengah pandemi COVID-19 ini apakah memang peredaran narkoba ini seolah memanfaatkan fokus yang terbelah dari aparat penegah hukum? Mungkin pelaku tersebut benar memanfaatkan situasi di mana kita saat ini sedang fokus melaksanakan penanggulangan penyebaran wabah narkoba. Akan tetapi kepolisian negara publik Indonesia sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri Jaya khususnya untuk tetap situasi kaktifmas, keamanan, untuk tetap terus dijaga oleh anggota polis. Sehingga kondisivitas wilayah tetap terjamin keamananmu. Sehingga penyebaran termasuk masalah penyebaran narkoba ini juga tetap menjadi tanggung jawab kita untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Oke, apabila tadi kita lihat pola distribusinya pada saat pengungkapan narkoba di Medan ada dari Malaysia, kemudian masuk ke Medan, kemudian pada saat di Jakarta ini distribusinya dari Pulau Bintan, kemudian kemarin juga di Bandara Sukarno-Hatta dari Medan, Sumatera Utara. Dilihat dari pola distribusi ataupun peredaran narkoba seperti ini, seberapa besar pengaruh dari jaringan internasional atau di kota lain di luar Jakarta juga. ...baru atau seperti apa, Pak Adi? Modus seperti ini sudah banyak kita semuanya, Mbak. Kan berbagai cara dilakukan oleh para pelaku peredaran narkoba ini, Mbak. Jadi yang demikian juga... ...mengalau mempercaya diri masuk ke kabin ataupun membawa ini ke kabin pesawat? Iya, kalau pengakuan tersangka ini mereka membawanya hand carry menggunakan jalur udara. ...bagaimana pengawasannya di Bandara asal, apakah hanya diperiksa secara metal detektor, atau ada juga peralatan untuk memeriksa barang-barang... ...dan pasal subsidiar pasal 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 209, termasuk juga kita diuntukkan pasal 55 ayat 1 KWAP, sehingga ancaman hukuman sendiri minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, Mbak. Baik, terima kasih Kapol Resta Bandara Soekarno-Hatta, Kompenspo Adi Ferdian Saputratlah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Pembesar kriminalitas, kambuhan juga disinyalir mulai merebak di masa pandemi COVID-19. Apa yang menjadi penyebabnya? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Apa rasanya setelah rutin minum Lai Mineral? Barang itu nggak berasa cepat capek, kulit berasa lebih lembab. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Pastikan air minum Anda Lai Mineral, mengandung mineral alami yang tetap butuh sampai ke tangan Anda. Sehat ya, dek? Adek! Hmm, kayak ada manis-manisnya. Lai Mineral, anugerah mineral alami. Apa sih enaknya belanja di BliBli Mart? Barang berkualitas? Terima kasih. Memudahkan baginya, dengan ilmu tersebut, jalan menuju jannah, surga. Rasulullah s.a.w. juga bersabda, Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menteri. Allah s.w.t. memberkahi usaha kita dalam mempelajari ilmu agama dan menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Al-Fatihah 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 Gara-gara kamu Aladin Oh ratu nyeri otot pegelinu Pakai koyo cape dong Wah aku udah sembuh Koyo cape panasnya mantap Dia mengeluarkan sesuatu Ternyata OKPLAS OKPLAS kini semakin oke Anti air semangat kuat Blasternya berpori Teksturnya elastis Mas Eko lanjut bawa bola Dia terang masuk Mas Eko OKPLAS Saling jaga Indonesia sehat Coba yuk Oh batu Oh beherbal aja Oh beherbal Cara herbal Peredakan batu Bukan yang asal Obeherbal Beli paket double box Big box Atau triple box Cuma tambah 50 ribu Dapat pen regular pizza Dengan topping pilihanmu Dulu saya sekolah Dan selalu bekerja keras Sampai larut malam Terbaik orang pintar Minum tolak angin Media Group News Beyond News Impact and Influence Selamat sore Pemirsa Inilah Headline News Pukul 18 Waktu Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hal ini Hal ini berdasarkan peraturan Peraturan wali kota Nomor 17 tahun 2020 Yang mengacu pada peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2020 Mengenai pabrik yang masih bisa Menjalankan aktivitas produksi Namun harus mematuhi Protokol kesehatan Pengusaha diminta untuk Melakukan rapid test terhadap buruhnya Dan apabila ada yang positif Terpapar COVID-19 Operasional pabrik Harus dihentikan sementara Dan diwajibkan bekerja dari rumah Untuk masyarakat miskin Yang terdampak pandemi COVID-19 Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hofi Fahindar Parawansa Di Gedung Negara Geraha di Surabaya Menurutnya Pemprov Jawa Timur Telah mendapatkan surat edaran Dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Terkait BLT Sebesar 600 ribu rupiah Per bulan Selama 3 bulan Dari total dana desa Yang dikonversikan untuk BLT Maksimal 35% Nantinya sebanyak 2,322 triliun rupiah Akan dibagikan Kepada 1,2 juta lebih Keluarga miskin di Jawa Timur Penerimaan nantinya diutamakan Bagi keluarga miskin yang terdampak Dan belum terdaftar Serta menerima bantuan Dari pemerintah pusat Pembangunan Daerah Tertinggal 16 April Pembangunan Daerah Tertinggal Demikian Headline News Tetaplah bersama kami Prime Time News akan segera kembali Kami lanjutkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah Air Berjuang di garis depan Dan terus berjuang Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pada Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang telah tinggal di rumah Mari kita terus bersama-sama Menangani pandemi ini Kita bersama dengan negara-negara lain Sabar, optimis, jaga jarak Dalam berhubungan berinteraksi Dengan orang lain Rajin cuci tangan Pakailah masker saat keluar rumah Ketika kedisiplinan kuat Itu kita lakukan Insya Allah Kita akan kembali Pada situasi dan kondisi normal Tapi untuk saat ini Marilah Kita tetap berada di rumah saja Virus yang hampir menembus angka 6 ribu kasus Di sisi lain Angka kesembuhan pasien pun meningkat Terutama di wilayah Ibu Kota Jakarta Pemerintah mengingatkan Penularan masih terus terjadi Dan meminta masyarakat berpartisipasi Lebih serius Kalau kita perhatikan Sebaran pasien sembuh Yang paling banyak adalah Berada di DKI Jakarta 204 pasien Di Jawa Timur 94 pasien Sulawesi Selatan 43 pasien Jawa Barat 41 pasien Bali Dan Jawa Tengah Sama-sama 36 pasien Namun total di 29 provinsi yang lainnya Jumlahnya adalah Positif Pada hari ini Sebanyak 407 pasien Sehingga jumlahnya menjadi 5.923 pasien Pasien sembuh Ada 59 pasien Sehingga total menjadi 607 pasien Ini gambar Yang harus kita lihat secara utuh Bahwa Penularan Masih terus terjadi Ini Sudah menjadi Bencana nasional Oleh karena itu Mari berpartisipasi Lebih banyak Dan Lebih serius Ibu kota Masi Rawan Tindakan kejahatan Di masa penanganan COVID-19 Mulai dari kejahatan Perampokan Jumat ini hari Polsek Bawirus Jakarta Barat Sempat dibuat panik Dengan ulah tahanan Yang melarikan diri Tahanan kabur Dari sel Dengan memanfaatkan Keluruhan Pasien Tahanan yang kabur Dan ditemukan Bersembunyi Dalam saluran air Dan sekitar jalan Dalam logon Yang satu lagi Sudah ketangkep Tinggal Tinggal satu lagi Satu lagi Tahanan kabur ya Pak Tahanan kabur Tahanan apa Pak Tahanan porsik Itu apa Pak Itu kan sama Nah koba Campur ya Pak Campur ya Nah ini warga pada Batu Ngari Pak Ya Di Jakarta Timur Polsek Duren Sawi Terpaksa menembak Mati seorang Polsek Yang mencoba Lawan saat ditangkap Kamis Dini hari Dua orang pelaku Diamankan petugas Sementara satu pelaku Melarikan diri Menurut Kasat Reskrip Polres Metro Jakarta Timur Pelaku merupakan Nara pidana yang Belum lama bebas Dari lapas Cipinang Jakarta Timur Sementara di Jakarta Barat Saat Reskip Polres Jakarta Barat Menangkap lima orang pelaku Perampukan pokok emas Yang kerap beraksi Di tanggal enam Kelompok bernama Watonan ini Terakhir beraksi Tanggal enam April lalu Di toko emas Di Pasar Kemiri Kembangan Jakarta Barat Usai beraksi Kelompok ini Berkini harus ritual Buang sial Ke Jawa Tengah Tetapi yang terakhir Yang terakhir dilakukan Di Jakarta Barat Mereka berupaya Itu masuk ke Jawa Tengah Pada saat diperbatasan Itu sementara Lagi ada kegiatan Pada saat itu Kegiatan PSBB Sehingga Tidak bisa masuk ke sana Di sisi lain Pian Masa penerapan Karantina terbatas Sementara Penurunan drastis Tercatat dalam hal Pelanggaran Dan gangguan Kamtip Mas Terutama di pekan ke-14 Selama masa penanganan Pandemi COVID-19 Tim Liputan Petro TV Bagaimana upaya Tegas Polri Dalam menjaga keamanan Di masa pandemi COVID-19 Dan di saat PSBB Pasca terbitnya Telegram dari Kapolri Tentang kesiapan Menghadapi kerusuhan Kita akan tanyakan langsung Kepada Karo Penmas Mabes Polri Brig Jenpo Argo Iwono Selamat malam Pak Argo Selamat malam Pak Fitri Ya Pak Argo Selamat malam Pak Fitri Ya Pak Argo selamat malam Pak Fitri Bagaimana polisi Memastikan Kamtip Mas Di sejumlah wilayah Ataupun daerah Yang utamanya Tengah Mari kita nanti Bagian operasi Merima laporan Berketan dengan Kejadian Di setiap saat Nanti dari Operasi Operasi Polonometro Jaya Nanti akan Mengumpulkan Setiap harinya Kemudian Setiap minggu Akan dilakukan Analisasi Evaluasi Yaitu misalnya Kejadian Kejadiannya apa Kemudian Jam berapa Kemudian Apa di lokasinya Apa Apakah di rumah Atau di jalan Atau di tempat lain Itu semua kita Analisa Semua Jadi untuk Dipodohan Menurut saya Penurut kami Bersambingan Apa namanya Tidak bidana Utamanya Yang ada 13, 14, 15 Pun ada penurunan Semuanya Itu di sana Dan ini tentunya Tentunya ini Karena dalam Situasi pandemi ini Kan kayak Masakan yang ada Di rumah Ada stay di rumah Ya tentunya kan Rumah itu juga Itu terjaga Apa kemudian Yang menjadi latar belakang Terbitnya telegram Dari Kapolri Untuk mengantisipasi Gangguan keamanan Di masa PSBB Ya tentunya kan Dari pihak Kusian Tentu mempunyai Persiapan Atau kerencanaan Dengan adanya PSBB tersebut Kira-kira Pergantung Apa yang harus kita lakukan Ya tentunya Kita cuma Preventif Dengan preventif Yang kita utamakan Di sana Yang utama Pokoknya preventif Tetap kita Kita tetap Apa namanya Memperdayakan Pahata sosial yang ada Memperdayakan Petugas Kehajah Keamanan Dilupas-dilupas Perubat 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 Perkantoran Semuanya Kita hibro Kita Kita jadikan Untuk menjadi Penjaga Dari kualitas Mereka sendiri Itu Terkait narapidana Yang mendapatkan Asimilasi Dan kemudian Dibebaskan Dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Apakah ini Ada dampaknya Terhadap kondisi Kaptipmas Atau ada Mekanisme Pengawasan Khusus Dari polisi Untuk mencegah Narapidana Berbuat Kejahatan Kembali Ya tentunya Kalau kita Kaitkan Dengan berapa Jumlah Sekitar 36.000 Yang Sudah Diasimilasi Oleh Kementerian Dengan kita Tidak Datang Kembali Dari Bidana Dengan Sekitar Tujuh Yang tadi Tujuh Kasus Yang Sedang Kita Datang Baru Nampak Tujuh Kasus Ya tentunya Dengan adanya Para Nabi Yang sudah Asimilasi Di wilayah Dari Kementerian Dan Mengawasi Daripada Narapidana Yang Dalam Pengawasan Di keluar Dan tentunya Kita tetap Komunikasi Nanti Dari RDRB Dan Pak Lurah Kita akan Meminta Ikut Mengawasi Juga Para Nabi Yang ada Di wilayah Di lingkungannya Jadi Kalau nanti Melampar Bidana Segera Ambil Labor Kepi Atau Polisian Tentunya Kita Dibawa Menadakan Pinsa Dengan Penelit Monitor Daripada Argi Dana Yang Keluar Antibir Tersebut Baik Pak Argo Beberapa Waktu Lalu Polri Menangkap Pelaku Vandalisme Dari Kelompok Anarko Bagaimana Langkah Strategi Dari Polisi Untuk Mengantisipasi Kelompok Yang Ingin Memicu Kekacauan Di Tengah Pandemi Kita akan Bahas Hal Ini Tapi Kita Ikuti Jada Berikut Terlebih Dipersembahkan oleh Didukung oleh Apa sih Enaknya Belanja Di Bliblimar Barang berkualitas Dijamin Asli Kayak S Buzh 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 Nyampe Barangnya Barangnya Buzh 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 Barangnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 bagaimana senia nanti ada mengeluarkan masa dari apatang Polri, sudah Polen RDR, Boda-Boda, dan Polres, nanti bagaimana dilihat nanti berapa sepertinya manusia persasaran-persasaran di pandemi Corona ini. Ya, nanti dari Polri, biar menyiapkan. Ya, artinya dari hasil analisis Polri sendiri ataupun dari hasil informasi Intel, apa saja sebetulnya potensi gangguan kamtibmas yang saat ini terpantau oleh polisi? Ya, tentunya kan kita tetap melakukan pencegahan-pencegahan ya, sepertinya asimilasi seperti napi, dan juga ada misalnya di media sosial atau media berbeda dengan kebencian atau hoax yang ada karena saat ini kan masyarakat juga merasa apa namanya bahwa di dalam media sosial kita luruskan, kita sambil berbeda dengan masyarakat, jadi masyarakat pun juga nanti biar sadar. Jadi semua provokasi yang ada di media sosial pun jangan sampai maksudnya juga terprovokasi semuanya kita mengeluarkan ada adanya sebel patrol, selanjutnya juga kita juga ada patroli, dan kita juga ada kegiatan-kegiatan bentuknya hipoan, baik itu bentuk macam-macam lah, maupun pemberitaan, di online, maupun yang pesanan yang lain. Jadi tentunya semuanya kita persiapkan. terkait masa PSBB sendiri yang sudah diterapkan di sejumlah daerah, bagaimana keberlangkah dari aparat untuk terhadap warga ataupun pihak-pihak yang tidak merahati aturan dari PSBB ataupun imbawan dari polisi? Bukan ya, tulisan dengan diperlakukannya PSBB, kita bersama dengan BNI juga mengecek misalnya pembatasan-pembatasan yang telah diduarkan aturan tersebut dan membatasan di moda rembatasi pembatasan di tempat-tempat yang lain. Jadi misalnya untuk tempat-tempat untuk sempaku, untuk tempat-tempat untuk penjualan-penjualan tentang ekonomi tentang memikro yang tetap kita jaga jangan sampai dan tutup. Dan kemudian tetap kita lakukan bagaimana risiko-risiko dan ingat di tanah. Kita tetap mengibat kepada masyarakat, kita menyampaikan jangan sampai cara itu diapetkan. Kita tetap kita jalan terus mengibat. Terima kasih. Terima kasih. Karo Penmas di Fumas Polri Berikjen Po Argo Yuno telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa informasi seputar rencana penyetopan sementara operasional kereta komuter lain selama masa PSBB di Jabodetabek akan kami hadirkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Apa sih enaknya belanja di BliBliMert? Barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di tangan kita! Oke, gratis lah! Wush, wush, wush! Nyampe! Cuma mau yang enak Ini si barista Paling jago bikin enak Yang enak pasti Top Capucino Milky Pop-nya bikin enak Cocomalt-nya makin enak Delisioso Top Capucino Enak! Lebih aman dengan Le Mineral Yuk, kita tanyakan pada ahlinya Karena Le Mineral diproses melalui sistem pengamanan ganda Pertama, dengan sistem kemasan termodifikasi hasilkan botol yang keras sebelum dibuka Kedua, tutupnya disegel secara khusus sehingga aman dan mineral alaminya tetap Le Mineral lebih aman Hmm, kayak ada manis-manisnya Le Mineral Anugerah Mineral Alami Kamu adalah warna yang kamu pilih Paragon Kami melindungi tubuh mereka sebelum menjadi pintar Melindungi fisik mereka Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya Kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami untuk melindungi kealamian mineralnya sebelum menjadi Aqua Untuk melindungi Anda Aqua terlindungi untuk melindungimu Buka, buka, buka Aduh Rasa nyeri di perut Milanta cepat sikat Sakitma Bangga bisa melihatnya aktif dan energi karena itu kuberikan yang istimewa Morinaga Platinum Baru kini dengan MoriCare Sigma Triple Bifidus yang disempurnakan untuk penyerapan nutrisi yang baik karena waktu tak bisa kembali Meski rumah bersih belum tentu bebas kuman Kuman ada dimana-mana Nufo Family Body Wash mengandung Pro Action Plus yang bantu kurangi kuman dan bakteri saat mandi dan terus melindungi Nufo Family Body Wash Nufo datang kuman pergi Jaga gear Selamatkan yang lain Selalu pakai masker saat Anda mempunyai kepentingan mendesak dan harus keluar rumah di tempat publik atau dalam transportasi umum data menunjukkan memakai masker membantu mengurangi penyebaran COVID-19 Apa sih enaknya belanja di BliBliMart? Barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di taman kita All gear gratis lah Wush, wush, wush nyampe barangnya Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terdiri dari Kota Bandung Kedua, Kabupaten Bandung Ketiga, Kabupaten Bandung Barat Keempat, Kota Cimahi Kelima, Kabupaten Sumedang Ini artinya PSBB di Jawa Barat paling banyak di Republik Indonesia meliputi 10 kota kabupaten 5 di zona Bogor-Bogor Depok Bekasi-Bekasi Bersama para Wali Kota dan Bupati Bandung Raya di hari Rabu kemarin dan kami menyepakati bahwa pelaksanaan PSBB di Bandung Raya akan dilaksanakan di minggu depan di hari Rabu di hari Rabu kurang lebih tanggal 22 April tahun 2020 Sosial Berskala Besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan menyebutkan penghentian operasi KRL akan diterapkan Sabtu besok penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta sejak 10 April 2020 dan 5 daerah Jawa Barat pada 15 April 2020 nyatanya tidak membuat penumpang kereta rel listrik berkurang penumpukan penumpang masih terjadi di sejumlah stasiun salah satunya stasiun Bogor dan stasiun Depok Lama Jawa Barat fakta ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan penghentian operasional KRL namun penerapan penghentian itu kalaupun ia disetujui maka akan diberlakukan di tanggal 18 April jadi 18 April itu informasi dari PT KCI bukan dari kami dengan menganggap bahwa penghentian sementara harus sinkron sejak Bodetabek sehingga 18 April dipilih karena Banten baru mulai PSBB-nya di Tanggerang Raya itu di tanggal 18 jadi saya hanya menyampaikan informasi itu keputusan akhir tetap ada di operator kereta rel sebelum Ridwan Kamil sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merencanakan hal yang sama Anies disebut telah mengusulkan penghentian KRL kepada Menteri Perhubungan Ad Intrim Luhut Binsar Panjang mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Intrim Luhut Binsar Panjang untuk operasi kereta komuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung Sementara itu Manager External Relations PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI Adli Hakim mengatakan usulan penghentian operasional KRL dari sejumlah kepala daerah masih dalam pembahasan Untuk usulan tersebut kami sudah mengetahui dari kepala daerah yang meminta untuk KRL komuter lain ini di stop operasinya tentu saat PT KCI mengaku menerapkan operasional KRL berdasarkan aturan PSBB yakni pembatasan jumlah kereta dan jam operasional serta membatasi jumlah penumpang per gerbong sebanyak 60 orang Namun hal ini dinilai banyak pihak belum efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Tim Liputan Metro TV Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar di Tanggerang Raya Wali Kota Tanggerang Arief Yusmansyah memantau sejumlah cekpoin di wilayah perbatasan Sementara di Kota Tanggerang Selatan TNI Polri beserta komunitas Moge membagikan seribu paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 Wali Kota Tanggerang Arief Yusmansyah bersama jajaran forum komunikasi PIPIT ada 48 cekpoin selama PSBB Di Tanggerang Selatan TNI Polri beserta komunitas Moge membagikan seribu paket sembako kepada warga miskin terdampak COVID-19 paket sembako yang diberikan kepada warga antara lain berisi beras minstan hingga minyak sayur selain membagikan sembako mereka juga memberikan edukasi dan sosialisasi aturan PSBB yang berlaku pada Sabtu besok Klarifikasi dan konfirmasi Wali Kota Tanggerang Selatan saat meminta pengurus DKM mengimbau ibadah di rumah akan kami hadirkan sesaat lagi di persembahkan oleh didukung oleh ini si bos cuma mau yang enak ini si barista paling jago bikin enak yang enak pasti Top Capucino milky pomnya bikin enak cokomaltnya makin enak delisioso Top Capucino enak apa sih enaknya belanja di Bliblimat? barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di tangan kita all care gratis lah push 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 nyampe barangnya apa rasanya setelah rutin minum Le Mineral pastikan air minum Anda Le Mineral mengandung mineral alami yang tetap utuh sampai ke tangan Anda fresh sehat ya dek adek hmm kayak ada manis-manisnya Le Mineral anugerah mineral alami Stop Lah gak rusak ini yang asli ada tulisan Sunda Walborn pantes hmm berbaru dari Sunda Sunda Walborn udah di pasang tahan benturan tahan air Sunda Walborn hadir untuk memperindah dinding Anda Sunda selamat menikmati buat saya great taste and quality food is priority mie sedap goreng dengan tekstur mie-nya yang kenyal dan keriuk bawang gorengnya mie sedap is the best dari Wingswood hadapi senangan virus dan kuman dengan tubuh bersih dan kuat caranya mudah coba yuk oh batu OB Herbal aja OB Herbal cara Herbal peredakan batu pilih yang Herbal jangan yang asal OB Herbal kupercaya Nuriskin Ultimate memelihara kulit agar sehat memandang keindahan itu penting tapi lebih penting bisa dipandang indah karena kulit yang sehat Nuriskin Ultimate bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama polkan ibadah Anda selama bulan puasa Polisi Lain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Polisi Lain solusi selamat menunjukkan dipersembahkan oleh selamat menikmati siapa tahu dengan doa sendiri doa dengan kumpul keluarga Bapak Ibu beruntung bisa berkumpul dengan keluarga tanah family siapa tahu doa itu dikabul oleh abuah Assalamualaikum Wr. Wb saya Haji Abdul Rada Kemaah Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan betul bahwa bahkan menangis itu terjadi pada saat terapet pikon antara Ibu Wali Kota Kepala Kantor Kementerian Agama dan para ketua DKN sekota Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 jam 16.00 di kantor Wali Kota Tangerang Selatan kebersamaan dan disiplin bersama penting Pak karena keberhasilan kita memutus mata rantai kebersamaan dan disiplin bersama-sama mohon maaf Pak saya agak agak emosional karena karena saya yakin ini pasti ada hikmahnya Pak dan saya yakin hal inilah yang membuat Ibu Wali Kota sangat berharap bahkan sampai mengibat kepada para ketua DKN untuk sama-sama membantu pencegahan penyebaran virus Corona di kota Tangerang Selatan jadi harapan saya kembali dapat buka itu semua virus DKN mungkin ada juga sangat bermohon Pak bermohon sekali untuk pemahami kenapa kami pemerintah melakukan hal ini betapa setiap hari setiap jam 5 sore saya selalu deggan Pak berapa lagi orang yang harus meninggal di Tangerang Selatan berapa lagi yang harus disanyatakan status sebagai PDP dan ODP oleh karena itu Ibu Wali Kota meyakini bahwa kita akan bisa melewati ujian yang berat ini apabila betul-betul ada kebersamaan ada kekompakan dan ada soliditas diantara seluruh elemen masyarakat yang ada di Tangerang Selatan terutama para ketua DKN yang memiliki jamaah yang sangat bagaimana Kementerian Agama terus mensosialisasikan ibadah di rumah selama masa pandemi COVID-19 di tengah banyaknya masyarakat yang tetap menggelar ibadah suat wajib dan suat jumat di masjid kita akan langsung tanyakan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Prof. Kamarudin Amin selamat malam Prof selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah ada sosialisasi yang lebih masif pemahaman yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat mengenai imbauan agar pentingnya ibadah di rumah sebenarnya sosialisasi setelah kita lakukan secara masif ya lewat penyuluh-penyuluh agama kakan wil kakan kemenang seluruh Indonesia telah melakukan hal yang sama satu yang mudah ya untuk meyakinkan masyarakat kita karena ini persoalan keyakinan ya persoalan agama sehingga memang membutuhkan kesabaran dan perjuangan terus-menerus sebenarnya negara atau bangsa kita ini sedang berjihad berjihad untuk berperang melawan coronavirus oleh karena itu umat islam sesungguhnya sesuatu yang paling fundamental dalam ajaran islam sesungguhnya ini yang harus kita ketahui siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh kemanusiaan dan siapa yang menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan satu orang negara bangsa kita sedang berperang untuk memperjuankan kemanusiaan oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita semua ini saya kira harus ketahui dari seluruh umat islam Indonesia agar bisa tetap berada di rumah tidak perlu motot harus berkumpul sekali lagi saya sering menyampaikan bahwa lokus tidak terlalu atau bukan satu-satunya menentukan kualitas ibadah kita yang menentukan kualitas ibadah kita adalah kehusuan keikhlasan dan kesucian kegiatan ibadah di rumah ini terutama selama masa pandemi COVID-19 dan kita ketahui bagaimana umat muslim ini akan segera menghadapi bulan ramadhan beberapa hari lagi ya tentu tidak bisa sekaligus dan langsung semua masyarakat bisa mentaati imbauan pemerintah tapi kami optimis insyaallah pelan-pelan kita memberikan pencerahan kepada masyarakat karena ini kan sebenarnya persoalan pengetahuan ini persoalan keyakinan sehingga kita semua harus memberikan informasi secara masif intensif oleh seluruh kita semua jadi pemerintah ulama masyarakat media harus bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa tidak ada keharusan untuk kita beribadah ini kita bisa berada di rumah dan jangan sampai kita justru menjemput bahaya kita mencepurkan diri kita dalam bahaya dan berkumpul di masjid bersama dengan orang lain yang berpotensi terinfeksi itu sesuatu yang sangat tidak produktif ini yang harus terus-menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat kita dan kementerian agama dengan seluruh strukturnya sampai ke desa-desa penyuluh agama para asatis juga insya Allah akan terus-menerus melakukan sosialisasi baik kita harapkan pemahaman seperti ini terus digaungkan ataupun disosialisikan dari kementerian agama bahwa penting kemudian untuk beribadah di rumah dalam rangka sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 baik terima kasih dirjen bimbingan masyarakat islam kementerian agama kami hadirkan informasinya hanya dalam Primetime News dipersembahkan oleh didukung oleh ini si bos cuma mau yang enak ini si barista paling jago bikin enak yang enak pasti Top Capuchino milky foamnya bikin enak choco maltnya makin enak delisioso Top Capuchino enak apa sih enaknya belanja di BliBliMark? barang berkualitas dijamin asli kayak supermarket di tangan kita ok apa rasanya setelah rutin minum lem mineral barang tuh gak berasa cepet capek bulit berasa lebih lembab tubuh butuh mineral namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri pastikan air minum Anda lem mineral mengandung mineral alami yang tetap butuh sampah adek adek hmm kayak ada manis-manisnya le mineral anugerah mineral alami ini bukan pedasnya komen netizen this is Korean soup for real baru Miss Adap Selection Korean Spicy Soup kuah merah asli Korea jelas menggoda pedasnya bisa diatur fantastic minyak tempat mi sedap jelas terasa sedapnya this one is for you kamu harus coba dulu ada kejadian yang tak bisa saya lupakan rasanya malu jika mengingat waktu itu tiponi 6 tiponi 6 kombinasi daun keladitikus dan daun silsat yang bermanfaat membantu menjaga kesehatan tubuh tiponi 6 tubuh tetap asik hadapi senangan virus dan kuman dengan tubuh bersih dan kuat caranya mudah rutin cuci tangan dan mandi dua kali sehari nupo datang kuman pergi wing scare coba yuk oh batu oh beherbal aja oh oh beherbal cara herbal peredakan batu pilih yang herbal jangan yang asal oh beherbal beli paket double box cuma tambah 50 ribu dapat pen regular pizza dengan topping pilihanmu pokoknya teh untuk kesehatan persendian olahraga secara teratur dan jaga berat badan bila perlu minum osteokom dan disehat osteokom dan halal halal osteokom dengan FSM osteokom halal dari lapi saat kita aktif bergerak kulit musing clean active dengan sea salt 360 derajat action aktif lawan kuman penyebab gatal dan ketombe rambut tetap lembur musing clean active ketombe no worries mbak aku kenapa sering galang gak happy apa hidup lu gak berwarna banyak bakteri jahat selamat menikmati dan baru dari Sunda Sunda Worldboard mudah dipasang tahan benturan tahan air Sunda Worldboard hadir untuk memperindah dinding anda Sunda Saryawan semprot cooling fight antiseptic untuk dan tenggorokan cooling fight antiseptic untuk mulut dan tenggorokan Universitas Komputer Indonesia Unicom Bandung juara dunia ICT 2019 nomor 1 juara Asia ICT 2018 9 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat 7 tahun juara Asia Pasifik ICT Asian Skills Competition dan berbagai prestasi nasional dan internasional pendaftaran online di www.unicom.asi.id dipersembahkan oleh Indonesia UK Terima kasih. Terima kasih. Kemarin saya sempat dihubungi oleh kepala dinas untuk menyiapkan tempat isolasi, jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes diapositif, kami mencoba untuk membantu. ...lebih baiklah kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Pemirsa di tengah pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi musisi untuk menciptakan dan menyanyikan lagu bertema corona. Siapa saja penyanyinya dan apa makna setiap lirik yang dilantunkan? Berikut cuplikannya untuk Anda. Musisi tanah air ramai-ramai menghibur masyarakat akibat pandemi COVID-19. Tentu saja, lagunya berhubungan dengan situasi saat ini. Pada 24 Maret lalu, lagu Gara-Gara Corona diunggah ke akun YouTube dan dinyanyikan oleh... ...atau yang biasa dipanggil Ujo, dan Wahyu Rudi Astadi atau Odi ini ingin mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hingga berita ini dibuat, sudah hampir 300 ribu masyarakat yang melihat video ini. Jangan banyak santai ku Hampir di segenap negeri Mereka menutup diri Isolasi bersembunyi Selain Project Pop, Raja... ...yekutan umat manusia di dunia akibat virus corona. Selain itu, lagu ini juga mengandung pesan yang mendalam yakni mengajak manusia agar berintropeksi diri agar jangan menjadi manusia yang merasa hebat dan kuat. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, manusia adalah makhluk yang lemah. Video klip virus corona karya Roma Irama ini sempat masuk trending di YouTube. Hingga berita ini dibuat, sudah 4.500.000 lebih masyarakat yang melihat video ini. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya Martabat Indonesia dilepuri oleh darah perjuangan dalam genggaman Garuda dan balutan merah putih Dilahirkan dalam perbedaan, dibesarkan dalam keragaman, menjalin persatuan, merajut kesatuan Satukan laka, memahat harapan, mengukir cita-cita Menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, menerjang badai, menghadang Indonesia Panjatkan doa pada yang kuasa, mohonlah ampunannya, mohon pula anugerahnya Terus berbakti untuk Ibu Pertiwi Indonesia, kita sehat sejahtera Mari kita rayakan Rahmat semesta alam Terus berbakti untuk Ibu Pertiwi Bandung Raya yang diajukan terdiri dari Kota Bandung Kedua, Kabupaten Bandung Ketiga, Kabupaten Bandung Barat Keempat, Kota Cimahi Kelima, Kabupaten Sumedang Ini artinya PSBB di Jawa Barat Paling banyak di Republik Indonesia Meliputi 10 Kota Kabupaten 5 di zona Saat di Kota Bandung Kepolisian bersama pemerintah Kota Bandung Tengah merumuskan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan PSBB Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Kepolisian Rasul Kota Besar Bandung Untuk mengamankan jalannya PSBB yang akan dimulai 22 April mendatang Jika ataupun pengajuannya telah disetuju oleh Kemenkes Patroli siang dan malam terus ditingkatkan sekaligus sosialisasi PSBB Serta mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar dan tetap menggunakan masker Buka tutup sejumlah ruas jalan utama pun tetap diberlakukan Penidakan berupa teguran dan pembubaran masa juga dilakukan oleh Kepolisian Kepolisian bersama TNI telah siap mengamankan jalannya PSBB di Kota Bandung Kepolisian berikutnya akan hadir satu jam datang Tetaplah bersama kami Prime Talk bersama Rorya Syari akan segera hadir sesaat lagi Kepolisian berikutnya Demam di atas 38 derajat Pastikan Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum Atur pola makan Dan istirahatlah yang cukup Jaga imunitas tubuh Dan hindari kontak dengan penderita COVID-19 Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan Indonesia melawan COVID-19 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua Di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi Yang kerjasama-sama pemerintah provinsi Tahniah kami baik-baik, sehat semuanya Mohon doa teman-teman semuanya Sampai nanti tes kami negatif Kami tetap selalu sehat walafiat Mohon doanya Ayo, jaga diri masing-masing Tetap sehat Lindungi diri Tetap ceria Yang sakit Segera langsung cepat berubah Cepat kembali semuanya Ini harus dihadapi bersama Tidak bisa sendiri-sendiri Jangan sok bintang Stay safe Stay at home Kita sama-sama Jangan sok bintang Dan juga perawat Ini menambah daftar panjang Teragam media Dalam mengobati pasien COVID-19 Yakni mengobati kita Masyarakat Nah selain menghormati dan juga menghargai perjuangan mereka Kita pun juga harus mendukung dan juga membantu mereka Dengan tetap tinggal di rumah Tetap menjaga jarak Dan juga tetap memakai masker Dimanapun apabila kita keluar rumah Kita akan melihat lebih dahulu Situasi dari dokter-dokter yang saat ini harus berjuang Di garda depan Sekaligus menjadi benteng terakhir dalam melawan COVID-19 ini Kita akan melihat bersama-sama Kami kutip dari ID Ikatan Dokter Indonesia Bahwa hingga kini setidaknya ada 24 orang dokter Yang meninggal dunia Sebagian besar merupakan dokter spesialis Mereka yang gugur Berpraktek Tidak hanya di Jabodetabek Di GI Mereka terlalu Tidak bergejala Sehingga mereka tidak menggunakan APD Dan ternyata pasien yang tidak bergejala tersebut Adalah pasien positif COVID-19 Nah sebagian tertular juga Saat mereka bertugas ke luar negeri Sementara itu menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia Hingga hari ini Ada setidaknya 13 perawat di seluruh Indonesia Yang meninggal dunia karena positif COVID-19 6 diantaranya meninggal dengan status Yang pasti yakni positif COVID-19 Sementara 7 diantaranya meninggal dalam status PDB Hasil tes webnya belum keluar hingga saat ini Nah data per 11 April ada 31 perawat PDB dan Tenaga medis Hingga saat ini kita punya sekitar 4.032 dokter spesialis Kemudian kita juga punya kurang lebih 2 juta tenaga medis Dan 11.000 dokter umum atau magang Nah apakah jumlah ini adalah jumlah yang ideal Bagaimana perbandingannya dengan negara lain Kita akan melihat rasio tenaga medis kita Jika dibandingkan dengan 110.000 penduduk Ini adalah data dari kata data Sekali lagi ini adalah data dari kata data Yang tertinggi adalah Singapura 23 dokter per 10.000 penduduk Sementara Brunei Darussalam Kita kemudian akan melihat perbandingan ruang ICU Di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara lain Sekali lagi ini adalah data dari kata data yang kami ambil Brunei Darussalam masih tertinggi memiliki 131 ruang ICU Maksud kami bed untuk di ruang ICU Per 1 juta penduduk untuk kali ini Kemudian Singapura 114 Malaysia 34 Indonesia punya 27 bed di ruang ICU per 1 juta penduduk Yang paling rendah adalah Myanmar Dengan 11 bagaimanapun kita juga masuk dalam kategori rendah Untuk adanya tempat tidur di ruang ICU per rasionya 1 juta penduduk Kalau misalnya kita melihat Setiap hari Kita mengambil data dari International Nurse Council Di mana di Italia pemirsa ada 120 tenaga medis yang meninggal Namun apabila kita melihat secara lebih dekat Ini adalah 120 dari 168.941 kasus positif COVID-19 Sementara Indonesia ada 24 tapi dari 5.923 kasus Artinya prosentasinya tinggi sekali di Indonesia Sementara di Inggris ada 19 tenaga medis yang gugur Dari 103.93 kasus positif COVID-19 di sana Sementara di Tiongkok ada 13 tenaga medis yang gugur Kasus positif COVID-19 yang mereka tangani hingga saat ini Ini artinya jumlah tenaga medis di Indonesia Jika dibandingkan dengan kasus positif COVID-19 Yang berhasil dideteksi Yang ketahuan dan juga yang ditangani oleh tenaga medis di Indonesia Prosentasinya cukup tinggi Nah kita akan kembali ke kasus 46 tenaga medis Dr. Karyadi Yang positif COVID-19 Saya akan menyapa Ada Dr. Agus Suryanto yang merupakan dirut rumah sakit Karyadi Semarang Dr. Agus selamat malam Selamat Pak Ya Dr. Agus Bagaimana kondisi dari 46 tenaga medis yang saat ini menjalani isolasi mandiri dok Ya terima kasih 24 dokter Pasertan pendidikan yang spesial